Kemudian, Kin Feiyang, Putri Huofeng, dan tiga senjata ilahi berdaulat mengikuti di belakang Raja Iblis Api Hitam, terbang maju seperti kilat. Raja Iblis Api Hitam tiba-tiba bertanya, bagaimana kabar Kaisar Bulu selama ini? Cukup bagus. Kin Feiyang mengangguk. Bagaimana dengan leluhur darah? Apakah kali ini dia memasuki harta karun ilahi lonceng langit? Raja Iblis Api Hitam bertanya lagi. Tapi, ya, Kin Feiyang mengangguk. Orang tua itu benar-benar datang lagi. Raja Iblis Api Hitam terkejut dan mengerutkan kening. Jangan bilang dia belum menguasai makna utama dari hukum terkuat. Ini, setelah meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit, banyak hal terjadi. Bukan hanya Kaisar Bulu, bahkan leluhur darah pun terluka parah. Jadi sekarang, Junior ini tidak begitu jelas tentang kekuatan leluhur darah. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Terluka parah. Raja Iblis Api Hitam terkejut dan mengerutkan kening. Seharusnya tidak banyak orang di alam awan langit yang bisa melukai mereka. Ceritanya panjang. Kin Feiyang mendesah. Raja Iblis Api Hitam mengangguk dan tersenyum. Baiklah, mari kita tunggu sampai kita mencapai kota kerajaan Chaos. Kelompok itu menghilang di ujung dunia bagaikan kilat. Setengah bulan kemudian, Gurun memasuki pandangan mereka. Di padang pasir, angin bersiul dan pasir kuning memenuhi langit. Ledakan. Tidak lama setelah memasuki Gurun, fluktuasi pertempuran tiba-tiba datang dari depan. Hah. Kin Feiyang dan Putri Huofeng terkejut. Pada saat yang sama. Raja Iblis Api Hitam, yang berjalan di depan keduanya, juga memiliki sedikit kecurigaan di wajahnya. Tapi segera. Kilatan melintas di matanya. Salah satu auranya tampaknya. Setelah Kin Feiyang dengan hati-hati mengidentifikasinya, ada jejak kegembiraan di matanya. Karena ada aura yang sama persis dengan aura leluhur darah. Dengan kata lain. Kemungkinan besar leluhur darah sedang bertarung dengan seseorang di depan. Senior. Kin Feiyang memandang Raja Iblis Api Hitam di depannya. Raja Iblis Api Hitam tersenyum tanpa menoleh. Raja ini telah merasakan aura leluhur darah. Untuk dapat bertemu dengannya di jalan, ini seharusnya menjadi apa yang disebut takdir. Kin Feiyang menganggup dan tersenyum. Di depan. Seorang lelaki tua berpakaian merah darah diserang oleh dua lelaki setengah baya. Rambutnya acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah. Orang tua berjubah darah itu tak lain adalah leluhur darah. Sedangkan dua pria setengah baya, satu mengenakan jubah merah menyala sementara yang lain mengenakan jubah hitam. Aura mereka tidak kalah kuat dari blood Ancestor. Leluhur darah, aku tidak menyangka kau masih hidup. Tapi sayang sekali dia akan mati di tangan kita. Sekarang, apakah kamu merasa marah? Keduanya mencibir lagi dan lagi saat hukum yang mengerikan mengelilingi mereka. Yang satu adalah hukum api, sedangkan yang lainnya adalah hukum kegelapan. Aura yang dipancarkan kedua hukum itu sepenuhnya melampaui kedalaman tertinggi. Sesungguhnya, jika seekor harimau meninggalkan padang gurun, ia akan diganggu oleh anjing-anjing. Leluhur darah meraung. Hukum nomologi pembantaian melonjak seperti air pasang, dan aura pembunuhnya membumbung tinggi ke langit. Huff! Apakah menurutmu masih sama seperti sebelumnya? Sekarang, kami tidak membutuhkan Tuan Raja Naga. Kami sudah cukup untuk membunuhmu. Keduanya mencibir. Hukum nomologi kegelapan dan hukum nomologi api menyerbu ke arah leluhur darah bagaikan gelombang pasang. Hukum nomologi pembantaian leluhur darah segera runtuh di hadapan kedua hukum tersebut. Segera setelah. Kedua hukum itu menenggelamkan leluhur darah. Kau ingin membunuhku. Kau tidak memenuhi syarat. Leluhur darah dipenuhi luka. Dengan suara gemuruh, hukum nomologi pembantaian secara paksa merobek sebuah lubang. Kemudian, hukum nomologi waktu melonjak keluar dari tubuh leluhur darah. Desir. Momen berikutnya. Leluhur darah mengaktifkan kedalaman tertinggi hukum nomologi waktu. Waktu seketika melesat keluar seperti kilat dan menghilang kekejauhan. Haha. Kalau dipikir-pikir lagi, saat menghadapi iblis sepertimu, kami hanya bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Kau bahkan tidak melihat kami. Tapi sekarang, kamu dikejar oleh kami. Apakah kamu merasa sangat dirugikan? Salah satu dari dua pria parubaya itu juga memahami kedalaman tertinggi hukum nomologi waktu dan mengejar leluhur darah dengan gila. Sang leluhur darah mengepalkan tinjunya. Itu benar. Ketika dia berada di puncak kejayaannya, kedua pria parubaya ini bagaikan semut di matanya. Dia bisa menghancurkan mereka dengan satu jari. Namun, saat ini, ia dikejar oleh dua orang yang dulu ia anggap sebagai semut dan kini telah jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Bagaimana mungkin ia tidak merasa sedih? Dia menjadi gila karena kebencian. Berhenti berlari. Tidak seorang pun dapat menyelamatkanmu sekarang. Keduanya mencibir. Itu belum tentu benar. Tapi pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar di depan mereka. Hem. Leluhur darah dan dua lelaki parubaya itu memandang ke depan hampir pada saat yang bersamaan. Pasir kuning menyapu dunia bersama angin. Dentang. Momen berikutnya. Diiringi suara pedang yang mengerikan, seorang pemuda berpakaian putih memegang pedang tanatos bergegas keluar dari pasir kuning. Kin Feiyang. Ekspresi kedua pria parubaya itu berubah. Leluhur darah sangat gembira. Dia buru-buru menatap Kin Feiyang dan berteriak. Itu adalah barang antik milik naga. Bunuh mereka dengan cepat. Barang antik milik naga. Kin Feiyang sedikit terkejut. Kemudian, seringai muncul di wajahnya. Dia melihat ke arah leluhur darah dan melihat ke arah dua pria parubaya di belakangnya. Musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Ayo pergi. Ekspresi pria parubaya berpakaian hitam itu berubah. Dia segera menatap pria parubaya berjubah api dan berteriak. Pria parubaya berjubah api melambaikan tangannya dan menggulung pria parubaya berpakaian hitam. Dia mengaktifkan moment of time dan berbalik untuk melarikan diri. Leluhur darah berhenti dan menatap Kin Feiyang. Ada miniatur hukum pembantaian di cincin antar ruang mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Sebuah miniatur dari hukum pembantaian. Kin Feiyang menatap kosong sejenak. Dengan suara berdenting, pedang Ice Phoenix juga muncul. Pedang Ice Phoenix. Bukankah ini senjata ilahi berdaulat milik orang Feng? Mengapa dengan Kin Feiyang? Mungkinkah pedang Ice Phoenix telah tunduk pada Kin Feiyang? Leluhur darah dan dua pria parubaya itu terkejut. Dentang. Pedang Ice Phoenix adalah senjata ilahi berdaulat. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada moment of time. Dalam sekejap mata, pedang itu mendarat di atas mereka berdua. Jangan. Keduanya meraum. Tetapi itu tidak ada artinya. Pedang Ice Phoenix memancarkan ketajaman yang dapat menghancurkan dunia dan melesat ke arah mereka berdua. Di belakang, Kin Feiyang juga mengayunkan pedang dewa kematian. Gelombang ki pedang membanjiri langit, melepaskan kekuatan ilahi penghancur dunia. Kin Feiyang, kau bajingan kecil, kami kutub kau untuk mati dengan kematian yang mengerikan. Keduanya meraum. Kemudian. Di bawah teriakan menyakitkan, mereka tenggelam oleh pedang ki. Tubuh mereka langsung hancur dalam kehampaan, dan jiwa mereka juga musnah. Kemudian. Pedang Ice Phoenix terbang di depan Kin Feiyang dengan dua cincin interspatial. Di bawah perlindungan pedang Phoenix S, kedua cincin interspasial tetap utuh dan kontrak darah di cincin interspasial terhapus. Karena mereka berdua juga meninggalkan jiwa mereka di luar, bahkan jika mereka terbunuh, pemilik cincin interspatial tetaplah mereka. Kin Feiyang mengambil dua cincin interspasial dan segera mulai mencari. Segera. Dia menemukan sebuah kotak besi seukuran telapak tangan. Kotak itu bersinar dengan cahaya ilahi dan sangat indah. Ketika Kin Feiyang membuka kotak besi itu, hawa membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar. Dunia langsung berubah menjadi lautan hawa membunuh. Itu benar-benar lambang hukum pembantaian. Putri Huofeng berlari dan berdiri di samping Kin Feiyang. Dia menatap api berwarna darah di dalam kotak besi dengan penuh kerinduan di matanya. Meskipun dia tidak menguasai hukum pembantaian, selama dia memiliki intisari hukum pembantaian, dia dapat dengan cepat memahami hukum pembantaian dan juga memahami makna mendalam tertinggi dalam waktu yang sangat singkat. Fiu! Leluhur darah menghela nafas lega dan berjalan ke sisi Kin Feiyang. Dia melirik lambang hukum pembantaian, lalu menatap Kin Feiyang dan tersenyum. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Aku pun tidak menduganya. Kin Feiyang menutup kotak besi itu dan menyerahkannya kepada leluhur darah di bawah tatapan penuh semangat Putri Huofeng. Hem! Leluhur darah menatap Kin Feiyang dengan bingung. Mengapa sikapnya berbeda dari sebelumnya? Setelah sadar kembali, leluhur darah melihat kotak besi itu dan melambaikan tangannya. Aku tidak membutuhkannya. Kau bisa menyimpannya. Oke. Kin Feiyang tidak berdiri dalam upacara dan tetap menjalankannya. Lebih baik bersikap sopan. Leluhur darah terdiam. Denganmu, tak perlu. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Leluhur darah tercengang. Sikap ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seseorang harus tahu. Di masa lalu, setiap kali Kin Feiyang melihatnya di dunia bawah, dia ingin membunuhnya. Mengapa kamu di sini? Leluhur darah bertanya dengan curiga, lalu menatap pedang Phoenix S. dan bertanya dengan bingung. Dan itu, mengapa ada bersamamu? Pedang Ice Phoenix telah meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya. Adapun mengapa kita ada di sini? Kin Feiyang tersenyum tipis dan menoleh untuk melihat ke belakang. Ekspresinya sedikit terkejut saat dia menatap Putri Huofeng dengan curiga dan bertanya, di mana senior itu? Putri Huofeng menoleh ke belakang dan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Bukankah dia masih di sana tadi? Senior. Senior yang mana? Leluhur darah merasa curiga. Raja ini. Diiringi ledakan tawa, Raja Iblis Api Hitam telah muncul diam-diam di atas kepala mereka tanpa mereka sadari. Suara ini. Tatapan leluhur darah bergetar saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Raja Iblis Api Hitam, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia segera melihat pedang Phoenix S. dan pedang dewa kematian dan berteriak, lari. Berlari. Pedang Ice Phoenix dan pedang dewa kematian tercengang. Qin Fei Yang dan Putri Huofeng juga terkejut. Mengapa ini berbeda dari apa yang mereka harapkan? Ketika teman lama bertemu, bukankah seharusnya mereka saling menyapa dengan ramah? Tunggu. Di mana kuali hijau, pagoda kuno, dan lonceng emas. Qin Fei Yang melirik dan menatap Raja Iblis Api Hitam, namun dia tidak melihat tiga senjata ilahi berdaulat. Ditinggal tanpa mengucapkan selamat tinggal. Tidak. Mereka tidak mungkin pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Buru-buru. Sang leluhur darah mendesak dengan cemas. Namun sebelum suaranya jatuh, sebuah kekuatan kematian yang mengerikan muncul, dan sebuah penghalang langsung menyelimuti Qin Fei Yang dan yang lainnya. Pemilik penghalang ini adalah Raja Iblis Api Hitam. Sungguh kekuatan maut yang dahsyat. Mata Qin Fei Yang bergetar. Kekuatan kematian ini lebih kuat daripada hukum kematian yang pernah dilihatnya di luar, dan lebih kuat sedikit saja. Saat penghalang ini muncul, dunia seakan berubah menjadi neraka. Senior, apa yang sedang kamu lakukan? Putri Huofeng terkejut. Apapun yang dia katakan kepadamu sebelumnya, aku dapat memberitahumu dengan bertanggung jawab bahwa dia berbohong kepadamu. Leluhur darah menatap Raja Iblis Api Hitam dengan muram dan berkata dengan suara yang dalam. 3712. Berbohong. Wajah Putri Huofeng menjadi pucat. Mata Qin Fei Yang juga tenggelam. Baik untuk alasan publik maupun pribadi, leluhur darah tidak akan berbohong. Tetapi, bahkan sekarang, dia tidak merasakan sedikitpun niat membunuh dari Raja Iblis Api Hitam. Dia mempercayai kata-kata Raja Iblis Api Hitam berdasarkan dasar ini. Karena jika Raja Iblis Api Hitam benar-benar punya niat lain, maka hatinya pasti dipenuhi niat membunuh. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa keputusannya akan salah. Ini juga mencerminkan bahwa Raja Iblis Api Hitam adalah orang yang sangat menakutkan dan licik. Kesuksesan besar. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam. Dentang. Tidak hanya pedang Tanatos, tetapi juga pedang Ice Phoenix dan kastil kuno juga keluar dari tubuh Qin Fei Yang dan bersama-sama membombardir persona yang dibentuk oleh kekuatan kematian. Dengan suara keras, persona itu hancur di tempat. Bagaimanapun, itu adalah tiga senjata ilahi yang berdaulat. Hanya dengan satu persona, mustahil menghentikan mereka. Apakah kamu benar-benar ingin bergerak? Raja Iblis Api Hitam melambaikan tangannya lagi, dan kekuatan penghancur muncul. Sebuah persona muncul lagi, mengebak Qin Fei Yang dan yang lainnya di dalamnya. Hukum Kehancuran. Qin Fei Yang terkejut. Baik hukum kematian maupun hukum kehancuran, keduanya berada di atas makna mendalam tertinggi. Dengan kata lain, orang ini telah memahami sedikitnya dua kedalaman hukum tertinggi. Jangan melawan, kita bukan lawannya. Karena dia masih memiliki Istana Iblis. Sang Leluhur Darah Meraung. Mendengar kata-kata Leluhur Darah, hati Qin Fei Yang dan Putri Huofeng tiba-tiba tenggelam ke dasar. Bahkan Leluhur Darah pun berkata demikian, seberapa kuatka orang ini. Jika kau membiarkanku bertindak, konsekuensinya akan sangat serius. Raja Iblis Api Hitam tertawa, tanpa sedikitpun keegoisan. Seolah-olah di matanya, ini adalah permainan yang mudah dan menyenangkan, dan Qin Fei Yang dan yang lainnya bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuatnya ingin membunuh mereka. Apa yang membuatmu sombong? Makan pedangku. Tapi saat ini, diiringi suara gemuruh, seorang pemuda berpakaian hitam turun dari langit, memegang pedang merah, dan menyerang Raja Iblis Api Hitam bagaikan kilat. Karena lengah, kepala Raja Iblis Api Hitam terbelah di tempat, dan darah menyembur keluar. Tapi pada saat ini, kastil iblis menyerbu keluar dan menyerang pedang merah itu. Sangat kuat. Orang gila itu memuntahkan setegup darah saat dia dan pedang merahnya terbang keluar seperti meteor. Kakak senior, pada saat yang sama, Qin Fei Yang sangat gembira, dia melihat ke arah senjata dewa milik tiga penguasa dan berteriak, ambil kesempatan ini untuk keluar. Benar sekali. Orang yang datang itu orang gila. Pedang panjang berwarna merah tua itu adalah senjata ilahi yang penguasa istana iblis. Tiga senjata ilahi berdaulat menyerang dan menghancurkan penghalang. Mereka segera membawa Qin Fei Yang dan yang lainnya pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah melihat betapa kuatnya kastil iblis, ilmuwan gila dan pedang merah tidak berani melanjutkan pertarungan. Pedang merah itu menstabilkan tubuhnya dan segera menyapu si gila, mengejar Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kalian semua sedang mencari kematian. Meskipun kepala raja iblis api hitam telah terbelah, tampaknya hal itu tidak terlalu berpengaruh padanya. Tampaknya juga tidak merusak jiwa ilahinya. Dentang. Aura iblis mengerikan meletus dari kastil iblis saat mengejar kelompok Qin Fei Yang dengan raja iblis api hitam. Niat membunuh. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat raja iblis api hitam. Pada saat ini, dia merasakan niat membunuh yang belum pernah terjadi tidak bersembunyi lagi. Tunggu. Tiba-tiba. Dia memandang kastil iblis dan ekspresinya berubah. Begitu cepat. Kecepatan kastil iblis jauh lebih cepat dari pedang kematian. Setelah ilmuwan gila dan Qin Fei Yang bertemu, dia mengangkat alisnya dan berkata, Qin tua, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa memprovokasi keberadaan yang begitu mengerikan? Ceritanya panjang. Qin Fei Yang menghela nafas dan bertanya, mengapa kamu di sini? Si ilmuwan gila berkata, ketika aku berada di luar gurun, aku mendengar pertempuran di sini, jadi aku datang untuk melihatnya karena penasaran. Aku tidak menyangka akan bertemu kalian. Kalau begitu kau benar-benar datang di waktu yang tepat. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Dia tidak datang lebih awal, tetapi dia datang saat ini. Meskipun dia membantu mereka menyelesaikan situasi mendesak mereka, dia juga menyeret ilmuwan gila itu sendiri ke dalam air. Karena dalam situasi saat ini, mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Leluhur darah berkata dengan suara yang dalam, sekarang bukan saatnya untuk mengenang. Cepat pikirkan cara untuk menyingkirkan mereka, kalau tidak mereka akan menyusul cepat atau lambat. Menyingkirkan mereka. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat kastil iblis dan raja iblis api hitam. Jarak di antara mereka telah diperpendek setengahnya. Dia menghela nafas dan berkata, menurutmu apakah mungkin untuk menyingkirkan mereka? Mendesah. Saya ceroboh. Jika aku memberitahumu tentang dendam antara kami dan raja ilahi kekacauan primal, kau tidak akan tertipu oleh mereka. Sang leluhur darah mendesah. Kita. Qin Fei Yang tercengang. Itu benar. Dendam antara aku dan kaisar bulu serta raja ilahi kekacauan primal. Sang leluhur darah mengangguk. Dendam apa? Qin Fei Yang, ilmuwan gila, dan putri Huofeng terkejut. Bahkan para naga, orang-orang Feng, dan klan Kirin tidak mengetahui tentang dendam ini. Leluhur darah menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah kastil iblis dan raja iblis api hitam yang semakin dekat. Dia berkata dengan suara yang dalam, mari kita bicarakan hal ini setelah kita keluar dari bahaya. Ilmuwan gila itu merenung sejenak dan menatap putri Huofeng. Ia bertanya, berapa banyak senjata penguasa yang kau miliki? Dua. Kata putri Huofeng. Kau punya dua, dan kami punya empat dengan pedang Ice Phoenix. Totalnya ada enam senjata penguasa. Mungkin kita punya kekuatan untuk bertarung. Sang ilmuwan gila menatap Qin Fei Yang dan leluhur darah dengan tatapan tajam di matanya. Sang leluhur darah terdiam. Jika kuali hijau, lonceng emas, dan menara kuno ada di sini, kita akan memiliki peluang yang lebih baik, tetapi di mana mereka sekarang. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kita tidak bisa mengambil risiko. Leluhur darah menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, saat itu, Kaisar Bulu dan aku bersama dengan lima senjata penguasa tidak dapat mengalahkan orang ini. Enam senjata penguasa mungkin tidak cukup. Apa? Kalian berdua bersama lima senjata penguasa tidak bisa menang. Ketiganya saling berpandangan. Seberapa menantangkah orang ini? Meskipun Kaisar Bulu dan aku tidak menguasai hukum yang paling kuat pada saat itu, dan itu hampir sama seperti sekarang, kita tidak bisa meremehkan kekuatan orang ini. Saya tidak ingin mengambil risiko tanpa keyakinan penuh. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Tetapi sekarang, kami tidak punya pilihan lain. Qin Fei Yang dan ilmuwan bila saling berpandangan dan mendesah. Sang leluhur darah mengerutkan kening. Dentang. Tapi tiba-tiba, serangkaian suara yang mengguncang bumi datang dari belakang mereka. Hmm. Qin Fei Yang dan yang lainnya menoleh dan melihat bahwa kecepatan kastil telah menurun drastis. Suara keras terdengar dari dalam kastil. Ledakan. Tiga aura mengerikan tiba-tiba keluar dari kastil. Itu kuali hijau, menara kuno, dan lonceng emas. Putri Huofeng berseru. Jadi mereka ada di dalam kastil. Sepertinya Raja Iblis Api Hitam mengirim mereka ke istana saat mereka tidak memperhatikan. Saat ini, mereka sedang melawan. Tidak. Tepatnya, mereka membantu kita. Karena mereka melawan, kastil tentu saja harus menekan mereka. Qin Fei Yang berkata dengan serius. Lalu apa yang kita tunggu? Ambil kesempatan ini untuk menyingkirkan mereka. Leluhur darah menatap pedang Phoenix S dan berteriak. Kecepatan pedang Ice Phoenix mencapai titik ekstrim dan menghilang dari pandangan Raja Iblis Api Hitam. Berengsek. Melihat kelompok Qin Fei Yang menghilang begitu saja, Raja Iblis Api Hitam menjadi sangat marah. Dia melihat ke arah kastil iblis dan berteriak, lepaskan mereka. Ledakan. Saat kekuatan yang menekan tiga senjata ilahi berdaulat mengendur, tiga cahaya ilahi keluar dari kastil. Mereka adalah menara kuno, kuali hijau, dan lonceng emas. Begitu mereka keluar, mereka langsung melarikan diri. Kamu ingin pergi? Niat membunuh melonjak di mata Raja Iblis Api Hitam, dan kekuatan kematian serta kehancuran bergulir. Dia melemparkan pukulan ke pagoda kuno, dan dengan suara keras, keretakan muncul di pagoda kuno. Pada saat yang sama, kekuatan istana meletus dan meledak ke arah kuali hijau dan lonceng emas. Dentang. Dua senjata ilahi berdaulat hancur di tempat. Itulah kekuatan sejati Raja Iblis Api Hitam dan kastilnya. Mereka dapat sepenuhnya menekan senjata ilahi berdaulat. Berani sekali kau menyinggung Raja ini. Raja Iblis Api Hitam menatap ketiga senjata ilahi berdaulat, matanya yang gelap bersinar dengan cahaya yang membekukan tulang. Tuan Raja Iblis, kami minta maaf. Tapi Qin Fei Yang menyelamatkan nyawa kita. Kita tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatnya mati. Kami bersedia menerima hukuman. Tiga senjata ilahi berdaulat melayang di kehampaan, bergetar. Hukuman. Raja Iblis Api Hitam tersenyum sinis ketika tinjunya, yang tampaknya terbuat dari besi suci, menghantam pagoda kuno itu. Tapi tiba-tiba, dia menarik tangannya dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Ada apa? Seisi istana menjadi bingung. Saya sudah memikirkan permainan yang lebih menyenangkan. Raja Iblis Api Hitam terkekeh saat niat membunuh di matanya menghilang dan digantikan oleh sedikit keceriaan. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tempat Qin Fei Yang dan yang lainnya melarikan diri. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Qin Fei Yang, jika kamu ingin menyelamatkan tiga senjata suci kuali hijau, datang dan temui aku secara pribadi. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi dapat didengar ratusan juta mil jauhnya. Di kejauhan. Di langit di atas gunung. Ketika Qin Fei Yang mendengar suara Raja Iblis Api Hitam, dia segera berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah Raja Iblis Api Hitam. Jangan gegabuh. Leluhur darah melihat bahwa situasinya tidak baik dan buru-buru memberi nasihat. Jika kamu kembali sekarang, bukan hanya kuali hijau dan yang lainnya yang akan tamat, tetapi kamu juga akan tamat. Selain itu, kita tidak tahu apakah ada Raja Iblis lain di jalan. Yang terpenting, kita bahkan tidak tahu seberapa kuat mereka. Saya setuju. Jika Raja Iblis lain datang dan kekuatan mereka tak terbayangkan, maka kita tidak akan bisa melarikan diri. Ada pun kuali hijau dan yang lainnya. Saat ini, mereka adalah alat tawar-menawar di tangan Raja Iblis Api Hitam. Selama kita tidak mencari Raja Iblis Api Hitam, dia tidak akan benar-benar menghancurkan mereka. Ketika kami sudah sepenuhnya siap, kami akan pergi dan menyelamatkan mereka. Pedang Ice Phoenix dan Pedang Dewa Kematian juga berbicara satu demi satu. Jangan khawatir, aku tahu di mana sarang mereka. Asalkan saya yakin, saya akan segera mengantarmu ke sana. Kata leluhur darah lagi. Si Gila dan Putri Huofeng mendengar ini dan mengangguk setuju. Suara mendesing. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke arah Raja Iblis Api Hitam. Dia meraung, baiklah, tunggu saja, aku akan datang menemuimu cepat atau lambat. Selesai. Dia berbalik untuk melihat Pedang Ice Phoenix dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi. Astaga! Pedang Ice Phoenix mengambil keempatnya dan dengan cepat menghilang. Sepertinya dia juga orang yang takut mati. Raja Iblis Api Hitam tersenyum meremehkan dan mengalihkan pandangannya. Dia melihat ketiga senjata ilahi berdaulat dan bercanda, apakah menurutmu dia benar-benar akan datang untuk menyelamatkanmu? Ketiga senjata ilahi berdaulat itu terdiam. Raja ini menantikannya. Raja Iblis Api Hitam tersenyum dan membiarkan Istana Iblis menekan tiga senjata ilahi berdaulat. Kemudian, dia berbalik dan menghilang tanpa menoleh ke belakang. 3713 Setengah hari berlalu, Qin Fei Yang dan yang lainnya memasuki sebuah lembah. Lembah itu dikelilingi oleh pegunungan dan dihuni oleh kerangka manusia berwarna darah. Ada juga banyak kerangka di bawah komandonya. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya dengan cepat mengurus mereka. Kemudian, mereka menggali sebuah gua tersembunyi di sudut lembah. Kemudian, mereka berempat menarik aura mereka dan bersembunyi di dalam gua. Orang gila itu menelan pil kehidupan ilahi dan menggelengkan kepalanya. Kali ini, kita benar-benar lolos dari kematian. Blood Demon dan Putri Huofeng mengangguk setuju. Pedang Tanatos dan Pedang Ice Phoenix juga telah kembali ke tubuh Qin Fei Yang. Di sisi lain, Qin Fei Yang berdiri di samping dengan punggung menempel di dinding. Dia terdiam dan wajahnya muram. Jangan khawatir, surga akan membantu orang yang baik. Orang gila itu maju dan menepuk bahu Qin Fei Yang untuk menghiburnya. Dia kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu ceritanya panjang. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam dan menceritakan kepadanya apa yang terjadi antara Luding dan Kaisar Bulu saat itu, serta apa saja yang terjadi selama kurun waktu tersebut. Termasuk situasi Li Feng. Jadi begitulah adanya. Orang gila itu tiba-tiba mengerti. Apakah tamu? Mungkinkah Li Feng jatuh ke tangan Chaos Royal City? Leluhur darah tiba-tiba berdiri dan menatap Qin Fei Yang. Saya belum yakin, tapi seharusnya sudah dekat. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Berengsek. Saya seharusnya memperingatkannya terlebih dahulu agar tidak bersikap terlalu flamboyan. Leluhur darah sangat marah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa dendammu terhadap Kaisar Bulu dan Raja Ilahi Kekacauan? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Mendesah. Leluhur darah terdiam beberapa saat dan menghela nafas. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Apakah kamu tahu identitasku? Aku tahu. Pedang Ice Phoenix telah memberitahuku. Qin Fei Yang mengangguk. Siapa identitasnya? Orang gila itu penasaran. Dia adalah salah satu dari tiga pemimpin alam awan langit. Dia adalah saudara dekat Kaisar Manusia dan Kaisar Bulu. Qin Fei Yang kemudian menjelaskan situasi leluhur darah, kematian Kaisar Manusia, dan identitas Naga Ilahi Emas Ungu. Apa? Orang gila itu terkejut. Naga Ilahi Emas Ungu datang dari Kerajaan Ilahi. Dan dia adalah putri dari Kerajaan Ilahi. Tidak heran Raja Naga, Feng Hou, dan Master Kilin ingin Qin Fei Yang membuat keputusan dan berjanji terlebih dahulu. Karena kamu sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Itu benar. Aku adalah leluhur darah yang dibicarakan oleh Pedang Phoenix S. Sang leluhur darah mengangguk. Qin Fei Yang bertanya dengan curiga, lalu mengapa kamu ada di alam kuno? Leluhur darah mengingat sejenak dan mendesah. Selama pertempuran dengan Kerajaan Ilahi, Kaisar Bulu, Kaisar Manusia, dan aku semuanya terluka parah. Kami senang telah mengusir Kerajaan Ilahi dan hendak merayakannya. Namun, kami tidak menyangka bahwa Feng Hou, Raja Naga, dan Master Kirin tiba-tiba akan menyerang kami. Ngomong-ngomong soal itu. Leluhur darah menatap Putri Huofeng dengan cahaya merah di matanya. Putri Huofeng mengecilkan lehernya dan segera bersembunyi di belakang Qin Fei Yang dan Si Gila. Dia dengan hati-hati menatap leluhur darah dan berkata, setiap ketidakadilan memiliki pelakunya dan setiap hutang memiliki debiturnya. Jika kamu ingin membenci seseorang, maka bencilah mereka. Jangan membenciku. Ketika leluhur darah mendengar ini, dia menatap Putri Huofeng dengan linglung dan menggelengkan kepalanya. Kau benar-benar gadis kecil yang menarik. Putri Huofeng tersenyum. Leluhur darah memandang Qin Fei Yang dan orang gila itu dan melanjutkan, ketika pertempuran baru saja berakhir, kami tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan merencanakan melawan kami di belakang kami. Pada saat itu, Kaisar Manusia jatuh, dan Kaisar Bulu dan saya sama-sama terluka parah. Kebencian di wajah leluhur darah dan kebencian di hatinya teramat kuat. Saat itu, jika dia tidak bertarung dengan Kaisar Manusia dan Kaisar Bulu, bagaimana mereka bisa mengusir kerajaan ilahi. Meskipun Permaisuri Phoenix, Raja Naga, dan Master Kilin telah memberikan kontribusi yang besar, bukankah seharusnya mereka setidaknya melakukannya secara terbuka jika ingin menargetkan mereka. Serangan mendadak. Bagaimana mungkin penguasa tiga daerah terlarang besar berani melakukan hal seperti itu? Apa yang terjadi kemudian? Orang gila bertanya dengan rasa ingin tahu. Nanti, Kaisar Bulu dan aku membawa pewaris Kaisar Manusia dan melarikan diri ke neraka. Pewaris Kaisar Manusia adalah leluhur Klan Chin saat ini, Qin Batian. Leluhur darah memandang Qin Fei Yang dan berkata, Saya sudah tahu tentang ini. Qin Fei Yang mengangguk. Kamu juga tahu tentang ini. Leluhur darah terkejut. Aku sudah bicara dengan Kaisar Bulu. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitu. Baiklah, kalau begitu aku akan langsung saja. Kenapa aku ada di alam kuno? Saat itu, setelah mengirim Qin Batian ke Gridkin, kami secara tidak sengaja menemukan bahwa ada dunia lain di reruntuhan dewa. Dunia ini adalah alam kuno yang kau kenal. Awalnya, kami mengira itu mungkin dunia yang lebih kuat dari alam awan langit, jadi kami memasuki alam kuno untuk menjelajah. Tetapi ketika kami memasuki alam kuno, kami menemukan bahwa itu hanyalah peradaban terbelakang. Dunia seperti itu sama sekali tidak dapat membangkitkan minat kami. Namun, saat kami hendak pergi, kami menemukan bahwa ada juga seekor naga di alam kuno. Saat itu, Kaisar Bulu khawatir terhadap Qin Batian, jadi dia meninggalkan alam kuno terlebih dahulu. Sedangkan aku, aku tinggal di alam kuno untuk menyelidiki naga. Leluhur darah menjelaskan dengan perlahan. Qin Fei Yang bertanya, jadi kamu juga tahu tentang keberadaan naga es? Tentu saja. Lagi pula, aku punya dendam darah dengan naga es. Leluhur darah mendengus dingin. Perseteruan berdarah. Qin Fei Yang dan si gila saling berpandangan. Itu benar. Saya menyelidiki naga di alam kuno sambil merekonstruksi tubuh dan jiwa saya. kemudian, menurut penyelidikanku, naga dari alam kuno dan naga dari alam awan langit tidak ada hubungannya satu sama lain. Jadi, saya dengan berani terus tinggal di alam kuno dan menganggapnya sebagai permainan. Kemudian, suatu hari, karena para naga di alam kuno tidak pernah berhubungan baik dengan ras manusia kita, perang pun pecah. Saat itu, saya tidak punya kegiatan apapun, jadi saya ingin membantu umat manusia. Karena para naga dari alam awan langit, aku selalu merasa jijik dengan para naga dari alam kuno, tapi aku tidak menyangka akan menarik perhatian naga es. Awalnya, saya tidak menganggapnya serius. Lagi pula, dengan kekuatanku, mengapa aku harus takut pada peradaban terbelakang? Tetapi ketika naga es menyerang, aku menyadari betapa salahnya aku. Sang leluhur darah mendesah. Mendengar ini, Qin Fei Yang dan si gila tidak bisa menahan tawa dan bertanya, jadi kamu terluka parah oleh naga es lagi. Mereka sangat mengagumi keberanian leluhur darah. Dia benar-benar berani menantang naga es. Itu benar. Leluhur darah tersenyum pahit dan berkata, bukan saja aku terluka parah, tapi aku juga disegel olehnya. Selama aku berada di alam kuno, aku tidak akan pernah bisa merekonstruksi tubuh dan jiwa ilahi yang utuh. Jadi begitu, Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Dia bertanya-tanya mengapa leluhur darah selalu berwujud jiwa sisa di alam kuno. Ternyata naga es telah menyegelnya. Ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Saat itu, naga es belum menikah dengan Longsun. Kata leluhur darah. Apa? Mereka belum menikah. Kalau begitu, bukankah pertempuran saat itu merupakan sesuatu yang terjadi sudah sangat lama? Qin Fei Yang terkejut. Itu benar. Saat itu, Longsun hanyalah seorang putri dari klan naga, namun dia memang cantik. Dan tuanmu, Yezong, masih muda dan sembrono saat itu. Adapun naga es, setelah menyegelku, dia sebenarnya mengatakan kepadaku bahwa dia hanya ada di sini untuk bermain. Saya sangat bingung. Mengapa saya begitu tidak beruntung untuk bertemu dengan orang yang begitu kejam? Leluhur darah merasa sangat terganggu. Qin Fei Yang bertanya, jadi pada saat itulah naga es dan Longsun bertemu? Ya. Kemudian, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka berdua benar-benar bersama, menikah, dan memiliki anak. Tetapi menurut dugaan pribadiku, seharusnya Longsun yang merayu naga es. Sang leluhur darah terkekeh. Dia tiba-tiba menjadi sedikit tua dan sembrono. Apa maksudmu? Qin Fei Yang dan ilmuwan gila merasa penasaran. Mereka tampaknya mencium aroma gosip. Lihat, naga es menunjukkan kekuatan yang sangat dahsyat. Longsun pasti punya pikiran tertentu di dalam hatinya. biar ku beritahu, meskipun Yezong begitu tergila-gila pada Longsun, Longsun ini sebenarnya bukan wanita baik. Dia sangat licik, kata leluhur darah. Saya sudah mengetahui hal ini sejak lama. Selama bertahun-tahun di alam kuno, bukankah dia selalu memanfaatkan perasaan guru terhadapnya? Qin Fei Yang mendengus dingin. Jadi, aku menyimpulkan bahwa Longsun melihat kekuatan naga es yang dahsyat dan ingin memanjat gunung ini, jadi dia menggunakan perangkap madu untuk menikah. Sang leluhur darah terkekeh. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Sang ilmuwan gila pun memandang leluhur darah dengan aneh. Ada apa? Leluhur darah merasa bingung. Sang ilmuwan gila mengerutkan kening dan berkata, mengapa tiba-tiba aku merasa bahwa kamu seperti seorang lelaki tua yang malang? Pergilah. Bagaimana kamu bisa berbicara kepada orang yang lebih tua seperti itu? Leluhur darah menegur dengan marah. Hai. Sang ilmuwan gila memamerkan giginya dan berkata, menurut apa yang kau katakan? Longzun ini benar-benar wanita yang menakutkan. Kalau tidak, bagaimana menurutmu peradaban terbelakang seperti alam kuno bisa memiliki hubungan dengan naga es? Leluhur darah meremehkan. Itu benar. Ilmuwan gila itu mengangguk. Qin Fei Yang tersenyum, menatap leluhur darah dan berkata, setelah mendengar kata-katamu, aku akhirnya memecahkan misteri di hatiku. Misteri apa? Leluhur darah merasa bingung. Ternyata saya sangat bingung. Mengapa makhluk sekuat naga es menempatkan istri dan anaknya di alam kuno? Dulu saya pikir ada alasan lain. Sekarang aku tahu bahwa naga dari alam kuno sudah selalu ada, dan itu tidak ada hubungannya dengan naga dari alam awan langit. Naga dari alam kuno hanyalah ras dari dunia lain. Naga es hanya bermain-main di dunia manusia dan tidak sengaja bertemu Longzun di alam kuno. Alam kuno adalah kampung halaman Longzun, jadi dia dan saudara-saudaranya Longchen tidak meninggalkan alam kuno. Lagi pula, tidak ada yang ingin meninggalkan kampung halaman mereka. Qin Fei yang tersenyum. Leluhur darah berkata, Anda adalah contoh tipikal orang yang membuat pertanyaan yang sangat sederhana menjadi rumit. Bukankah itu karena aku tidak tahu masa lalu Longzun dan naga es? Qin Fei yang tidak berdaya. Ilmuwan gila itu menggertakkan giginya dan berkata, tapi sekali lagi, naga es itu benar-benar murah hati. Dia benar-benar membiarkan Longzun menjaga Yezong, seorang pesaing cinta, di sisinya. Naga es percaya diri. Dengan kekuatannya yang mengerikan, bagaimana mungkin naga es berani melakukan apapun untuk menyakitinya. Kita bicarakan nanti saja. Apakah menurutmu naga es benar-benar punya perasaan terhadap Yezong? Itu hanya angan-angan Yezong sendiri. Belum lagi hal-hal lainnya, hanya identitas Yezong sebagai manusia saja, berarti naga es tidak mungkin bisa bersamanya. Apakah menurutmu semua orang itu adalah putri kerajaan ilahi dan kaisar manusia? Leluhur darah yang dibenci. 3714. Guru sungguh menyedihkan. Kin Feiyang mendesah. Dia tidak menyedihkan. Dia yang meminta. Dia jatuh cinta pada wanita yang tidak seharusnya dia cintai. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Jangan bicara tentang guru. Kin Feiyang melambaikan tangannya, menatap leluhur darah, dan bertanya, jadi, setelah disegel oleh naga es, kamu telah berada di alam kuno. Ya, sang leluhur darah mengangguk. Lalu mengapa kau tidak meninggalkan alam kuno lebih awal? Kin Feiyang bertanya, saya memang punya rencana untuk segera meninggalkan alam kuno. Tetapi pada saat ini, Kin Batian datang ke alam kuno, jadi saya tinggal sementara di alam kuno. Kata leluhur darah. Jadi begitu. Kin Feiyang tiba-tiba mengerti dan bertanya dengan curiga, lalu mengapa kamu tidak langsung menunjukkan identitasmu kepada leluhur? Waktunya tidak tepat. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Apa dendam antara kamu dan kaisar binatang? Mengapa kaisar binatang menggertakkan giginya saat melihatmu? Kin Feiyang penasaran. Dia. Leluhur darah tersenyum tipis dan berkata, saat dia masih sangat muda, aku menggertaknya. Kin Feiyang tersenyum pahit. Melihat kebencian kaisar binatang terhadap leluhur darah, seharusnya itu tidak sesederhana penindasan. Leluhur darah berkata dengan lemah, pasti sangat menyakitkan saat itu. Itulah sebabnya dia sangat membenciku. Hah. Kin Feiyang tercengang. Benar saja, tidak sesederhana itu. Kau harus tahu bahwa bagi orang sepertiku, bahkan seekor naga suci seperti kaisar naga, tanpa perlindungan naga es, sama mudahnya dengan menghancurkan seekor semut, apalagi seekor binatang. Aku bisa membiarkan dia hidup, dan dia sudah berterima kasih padaku. Kata leluhur darah dengan bangga. Kin Feiyang terdiam. Bukankah ini logika seorang bandit? Aku merampas sesuatu darimu, dan kau masih harus berterima kasih padaku. Jangan bicara tentang kaisar binatang. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan menatap leluhur darah. Lalu, mengapa kamu menyukai Li Feng dan kau bahkan membawanya ke alam awan langit? Dia sangat menyedihkan. Leluhur darah berkata terus terang. Itu saja. Kin Feiyang tercengang. Apalagi. Tentu saja, ada juga kebenciannya terhadap naga. Kata leluhur darah. Bagaimana dengan Long Tianyu? Mengapa dia juga memiliki auramu? Kin Feiyang curiga. Ini. Leluhur darah ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan marah, mengapa kamu punya begitu banyak pertanyaan? Bukankah seharusnya kau lebih khawatir tentang perseteruan antara aku dan Raja Ilahi Kekacauan? Kin Feiyang dan si gila saling berpandangan. Karena dia tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, sepertinya ada hal lain yang terjadi. Leluhur darah melambaikan tangannya. Aku sudah memberitahumu mengapa aku berada di alam kuno, jadi mari kita berhenti di sini. Baiklah. Kalau begitu, ceritakan padaku tentang perseteruanmu dengan Raja Ilahi Kekacauan. Kin Feiyang mengangguk. Jika leluhur darah tidak ingin berbicara, tidak ada yang dapat namun, mengenai Long Tianyu, dia harus berhati-hati. Aku dan Raja Ilahi Kekacauan. Leluhur darah merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Aku harus mulai dari terakhir kali aku datang ke Harta Karun Ilahi Lonceng Langit. Saat itu, Kaisar Bulu dan aku berpergian bersama di Harta Karun Ilahi Lonceng Langit dan secara tidak sengaja mengetahui tentang keberadaan Raja Ilahi Kekacauan dari beberapa kerangka berbentuk manusia. Berbicara mengenai hal ini, leluhur darah tampaknya telah memikirkan sesuatu yang menarik dan tidak dapat menahan ekspresi gembira. Qin Fei Yang, Si Gila, dan Putri Huofeng semuanya menajamkan telinga dan menunggu dia melanjutkan. Saat itu, kami berpikir bahwa karena Raja Ilahi Kekacauan begitu kuat, dia pasti memiliki banyak harta. Kaisar Bulu dan aku juga berani saat itu. Kami mencari kemana-mana untuk mencari keberadaan Raja Kekacauan Ilahi dan akhirnya menemukannya. Namun, Raja Kekacauan Ilahi memang kuat. Kami bahkan belum bertemu dengannya secara resmi, tetapi kami merasakan aura bahaya darinya. Kemudian kami berdiskusi dan memutuskan untuk tidak melawannya secara langsung. Jadi, kami bersembunyi di dekat sarang Raja Ilahi Kekacauan dan perlahan menunggu kesempatan. Akhirnya, suatu hari, kami menemukan kesempatan. Raja Ilahi Kekacauan meninggalkan sarang bersama kota Kerajaan Kekacauan dan sembilan Raja Iblis, hanya menyisakan Raja Iblis api hitam untuk menjaganya. Melihat situasi ini, kami berdua dengan tegas mengambil tindakan dan menyusup ke sarang Raja Kekacauan Ilahi. Pada akhirnya, kami menemukan teknik rahasia di sarangnya. Kami ingin melanjutkan, tetapi kami ditemukan oleh Raja Iblis api hitam. Awalnya, kami ingin membunuh Raja Iblis api hitam dan memusnahkan sarang Raja Ilahi Kekacauan, tetapi kekuatan Raja Iblis api hitam berada di luar imajinasi kami. Saat itu, kalau bukan karena kelinci kecil dan yang lainnya yang kebetulan lewat dan menolong kami, Kaisar Bulu dan aku pasti sudah berubah menjadi seonggok tanah. Sang Leluhur Darah mendesah. Kamu seberani itu. Putri Huofeng terkejut. Biasa saja, lumayan. Sang Leluhur Darah tersenyum bangga. Tidak heran Raja Iblis api hitam mencarimu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Lalu teknik rahasia apa yang kamu temukan? Itu adalah teknik rahasia yang dapat melahap jiwa orang mati. Pada saat itu, Kaisar Bulu melihat bahwa teknik rahasia ini terlalu ganas, jadi dia berinisiatif memberikannya kepada aku. Kata Leluhur Darah. Jadi begitu. Sepertinya Raja Iblis api hitam sedang mencarimu untuk merebut kembali teknik rahasia ini. Qin Fei yang menganggup menyadari hal itu. Salah. Mereka ingin membunuhku. Bagaimanapun, kita hampir menghancurkan sarang mereka. Kali ini, meskipun aku membiarkan Li Feng memasuki harta karun ilahi lonceng langit untuk membuatnya tumbuh cepat dengan bantuan jiwa orang yang sudah meninggal, aku tidak menyangka Raja Ilahi kekacauan dan yang lainnya begitu pendendam. Sang Leluhur Darah menggelengkan kepalanya. Omong kosong. Kau hampir menghancurkan sarang mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak dendam? Qin Fei yang terdiam. Mengapa kamu berteriak padaku? Dulu, ini adalah ide Leluhurmu, Kaisar Bulu. Aku murni terinspirasi olehnya. Kata Leluhur Darah dengan marah. Dihasut. Qin Fei yang menatapnya dengan jijik. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tetapi dia cukup pandai menghindari tanggung jawab. Tunggu. Dulu, Naga S hanya menyegelmu. Sekarang setelah kau meninggalkan dunia kuno, segelnya seharusnya sudah dilepas, tetapi mengapa kekuatanmu begitu lemah. Orang gila itu mengamati Leluhur Darah itu dengan curiga. Apakah aku lemah? Tahukah Anda seberapa kuat tujuan akhir dari hukum pembantaian? Sang Leluhur Darah mencibir. Aku tidak tahu. Tetapi ayah ini tahu bahwa kamu dikejar oleh dua orang tua kolot itu, para naga. Orang gila itu tertawa. Katakan lagi. Mata Leluhur Darah bersinar dengan tajam. Pupil mata si orang gila mengecil saat dia menggertakkan giginya, itulah kebenarannya. Jangan tidak menyukainya. Leluhur Darah menatapnya tajam dan bergumam, kekuatanku. Bagaimana aku harus mengatakannya? Pikirkan seperti ini. Aku mengalami kecelakaan selama kultifasiku, tetapi segera, kekuatanku akan pulih dan aku akan menjadi lebih kuat daripada saat aku berada di puncakku. Benar-benar. Qin Fei Yang dan si gila terkejut. Tentu saja. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada Kaisar Bulu. Dia tahu tentang situasiku. Kata Leluhur Darah. Baiklah kalau begitu. Si gila mengangguk. Putri Huofeng bertanya, lalu, bagaimana kita akan menyelamatkan Li Feng dan Lu Ding sekarang? Mendengar pertanyaan ini, bukan hanya Leluhur Darah, tetapi bahkan Qin Fei Yang dan orang gila pun terdiam. Kita jelas tidak bisa melawan mereka secara langsung. Meskipun Leluhur Darah tahu di mana sarang mereka, dengan kekuatan kita, bahkan jika kita menyelinap ke sana, kita tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Raja Ilahi Kekacauan, Kota Kerajaan Kekacauan, dan Sepuluh Raja Iblis. Putri Huofeng mendesah. Saya punya ide. Mata Qin Fei Yang tiba-tiba berbinar. Ide apa? Mereka bertiga menatapnya dengan curiga. Bergabunglah dengan Bangsa Feng, Bangsa Naga, Bangsa Kirin, Negeri Paradewa Terkubur, serta Binatang Ilahi dan Binatang Laut dari Samudera Awan Surgawi. Saya tidak percaya bahwa kita tidak dapat mengalahkan mereka dengan kekuatan gabungan semua pasukan. Kata Qin Fei Yang. Leluhur darah dan orang gila saling memandang. Ini ide yang bagus. Namun, binatang-binatang suci dan binatang-binatang laut dari tanah para dewa terkubur dan lautan Awan Surgawi dapat diabaikan. Bagaimanapun, mereka adalah sekutu dan tidak sulit untuk meyakinkan mereka. Tetapi mengapa orang-orang Feng, Naga, dan Kirin membantu mereka? Seseorang harus tahu. Mereka adalah musuh Bebu Yutan Ketiga Ras. Setelah mengetahui hal ini, Ketiga Ras menjadi sangat gembira. Jadi mengapa mereka mengambil risiko untuk bekerja sama dengan mereka? Saya tahu kekhawatiran Anda. Saya punya ide. Qin Fei Yang tersenyum percaya diri. Leluhur darah merenung sejenak dan mengangguk. Jika memang ada cara, kita bisa mencobanya. Dalam. Lagipula, aku tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik. Kata orang gila. Kalau begitu sudah diputuskan. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia menatap leluhur darah dan berkata, Aku melihatmu mengaktifkan waktu sesaat sebelumnya, jadi kau seharusnya bisa mengatur susunan waktu. Mengapa? Kamu masih ingin berkultivasi di sini. Kau harus tahu bahwa kita baru berada di sini selama seribu tahun. Jika lebih dari sepuluh tahun telah berlalu. Sang leluhur darah mengerutkan kening. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan pedang dewa matahari emas dan pedang dewa bulan perak muncul. Dia berkata, Ketika aku menaklukkan mereka, aku secara tidak sengaja melukai mereka, jadi aku butuh susunan waktu untuk memperbaiki tubuh mereka. Dengan cara ini, ketika aku menghadapi bahaya di masa depan, mereka tidak hanya bisa menonton dari samping. Kau sebut itu ceroboh. Itu jelas disengaja, oke. Kedua pedang besar itu geram. Diam. Qin Fei Yang melotot ke arah mereka. Baiklah kalau begitu. Kita semua bisa memulihkan diri di sini untuk sementara waktu. Leluhur darah melirik kedua senjata ilahi berdaulat dan melambaikan tangannya. Sebuah susunan waktu muncul dan menyatu dengan tempat tinggal gua. Apa tingkatan susunan waktu ini? Orang gila itu penasaran. Seribu tahun dalam sehari. Jika Anda menginginkan sesuatu yang lebih hebat, Anda hanya dapat menemukan orang lain. Kata leluhur darah. Cukup, cukup. Cepatlah perbaiki tubuh kalian. Qin Fei Yang menganggup dan menatap kedua pedang besar itu. Ini sudah diluar dugaannya. Awalnya dia hanya mengharapkan time array seribu lima ratus tahun. Titik. Sangat nyaman memiliki pengaturan waktu. Luka-luka leluhur darah dan orang gila sembuh dengan cepat. Qin Fei Yang juga cepat memahami tingkat pertama hukum kehidupan dan kematian. Ketika orang gila melihat hukum kehidupan dan kematian, dia juga bingung seperti Putri Huofeng. Tetapi ketika mereka mengetahui asal-usul hukum kehidupan dan kematian dari leluhur darah, mereka tidak dapat menahan rasa iri. Adapun leluhur darah, ketika dia mengetahui bahwa Qin Fei Yang memiliki versi mini dari hukum kehidupan dan kematian, dia juga sangat terkejut. Pada hari ini, Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu menoleh ke arah si gila dan berkata, kakak senior, masih ada sesuatu yang menurutku tidak boleh kusembunyikan darimu. Apa itu? Orang gila itu menatapnya dengan curiga. Ini tentang misteri latar belakang Anda. Kata Qin Fei Yang. Apa? Mata orang gila itu bergetar. 3715. Qin Fei Yang memberitahu si gila tentang apa yang dikatakan Pedang Phoenix S tentang Raja Iblis Darah. Raja Iblis Darah. Ras Setan Darah. Orang gila itu bergumam. Setelah mencerna informasi ini, dia bertanya, jadi, kamu curiga bahwa aku adalah keturunan dari Ras Setan Darah. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan merenung sejenak, kami menduga bahwa Anda adalah reinkarnasi dari Raja Iblis Darah. Reinkarnasi. Orang gila itu tertegun. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa aku adalah reinkarnasi dari Dewa Pencipta? Orang gila memutar matanya. Qin Fei Yang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, aku tidak bercanda denganmu. Alasan kami curiga seperti itu adalah karena kami punya dasar. Atas dasar apa? Orang gila itu mengerutkan kening. Menara Setan Darah. Ada juga bulan jahat, matahari jahat, dan kekuatan Iblis Yin di Tanah Iblis Yin. Lihat, di lembah jatuh, Menara Iblis Darah langsung meninggalkan Ayah Raja Yu dan berbalik kepadamu. Kamu harus tahu. Menara Iblis Darah adalah senjata berdaulat Raja Iblis Darah. Tidak adakah alasan mengapa ia mengambil inisiatif untuk tetap berada di sisimu? Kata Qin Fei Yang. Orang gila itu terdiam. Dan kemampuan transformasimu sama persis dengan Ras Iblis Darah. Lebih-lebih lagi, kamu dan Ras Iblis Darah tidak membutuhkannya. Iblis Darah lainnya merasa sangat sulit untuk menyerap kekuatan jahat lembah jatuh. Contohnya, Raja Yu sebagai Raja Ras Iblis Darah saat ini, bahkan dia tidak bisa menyerap kekuatan jahat lembah jatuh, tapi kamu bisa. Dan kau, tidak hanya dapat menyerap kekuatan jahat lembah jatuh, tetapi kau juga dapat menyerap kekuatan Iblis Yin di tanah Iblis Yin. Dan saat itu, ketika kau mendekati bulan jahat, sebuah pemandangan aneh muncul di pikiranmu. Bukankah ini bulan jahat yang membangkitkan ingatan kehidupanmu sebelumnya? Qin Fei Yang berkata lagi, Orang gila itu tetap diam. Ini tebakan awal saya. Adegan yang muncul di pikiranmu seharusnya adalah adegan Raja Iblis Darah bertarung dengan pusat kekuatan kerajaan ilahi di neraka. Dengan kata lain, Raja Iblis Darah mungkin telah gugur dalam pertempuran itu. Kata Qin Fei Yang. Si gila merenung sejenak, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, kedengarannya sangat masuk akal. Apakah aku benar-benar reinkarnasi dari Raja Iblis Darah? Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Selain itu, Raja Naga, Feng Hou, penguasa Kilin, dan tombak naga emas semuanya adalah senjata Dewa Tingkat Penguasa. Mereka sudah lama menyadari bahwa kamu memiliki hubungan dengan Raja Iblis Darah. Kata Qin Fei Yang. Apa? Orang gila itu menarik nafas dalam-dalam dan terkekeh. Kalau begitu, kalau aku benar-benar reinkarnasi dari Raja Iblis Darah, bukankah kau harus memanggilku leluhur? Enyahlah. Apa gunanya mengambil keuntungan dariku? Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. He he. Jika memang begitu, maka aku pasti akan melindungimu dan Serigala Bermata Putih mulai sekarang. Si gila menepuk bahu Qin Fei Yang dan menggertakkan giginya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tiba-tiba, dia melirik Putri Huofeng dan menyampaikan suaranya, kamu harus membantuku merahasiakan masalah Serigala Bermata Putih. Aku akan memberitahu wanita ini bahwa Serigala Bermata Putih telah mengalami kecelakaan dan meninggal di luar. Apa? Si gila tercengang. Dia melirik Putri Huofeng dan berkata dalam hati, apakah kamu tidak takut Serigala Bermata Putih akan mencari masalah denganmu? Saya hanya mencoba memprovokasi dia. Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Bagaimana efeknya? Si gila itu penasaran. Tidak buruk. Qin Fei Yang berkata dalam hati. Sepertinya dia telah jatuh cinta padanya. Pernikahan Serigala Bermata Putih akhirnya diselesaikan. Si gila menggertakkan giginya. Ya. Sekarang, hanya teratai api yang tersisa. Aku benar-benar tidak tahu siapa di dunia ini yang pantas mendapatkan gadis ini. Qin Fei Yang mendesah. Wanita tidak perlu khawatir, kan? Lagi pula, teratai api adalah wanita yang berakal sehat, cerdas, dan cakep. Kata orang gila. Teratai api memang luar biasa, tetapi kita harus membantunya mengendalikannya. Kita tidak bisa mencari pria sembarangan untuk diajak bergaul. Apapun yang terjadi, karakternya harus baik. Kita tidak bisa membiarkan teratai api diperlakukan tidak adil. Kata Qin Fei Yang. Kamu masih khawatir tentang ini? Dengan kita yang berdiri di belakangnya, siapa yang berani membiarkan dia disalimi? Si gila tersenyum bangga. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mentransmisikan suaranya, kita akan membicarakannya nanti. Setelah itu, Qin Fei Yang mengeluarkan sebuah kotak besi dan tersenyum. Ini adalah lambang hukum pembantaian. Aku akan memberikannya kepadamu. Mengapa kamu memberikannya padaku? Saya sudah memilikinya. Si gila melambaikan tangannya. Benar, aku lupa kalau kamu sudah memperoleh inti dari hukum pembantaian. Qin Fei Yang menepuk kepalanya. Qin Fei Yang dan si gila tidak menyampaikan kata-kata mereka. Ketika putri Huofeng mendengar ini, dia langsung menatap si gila dengan tatapan terkejut. Orang gila kecil ini benar-benar memperoleh inti sari dari hukum pembantaian. Apa yang sedang kamu lihat? Bakat kami adalah sesuatu yang hanya bisa Anda kagumi. Si gila memandang putri Huofeng dengan bangga. Tidak tahu malu. Putri Huofeng mendengus dingin. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dengan sedikit kesedihan di wajahnya. Kalau dia masih hidup, dia pasti juga sehebat ini. Itu saja. Si orang gila terkejut. Dia mengira putri Huofeng akan bertengkar hebat dengannya. Bagaimanapun, begitulah karakter putri Huofeng. Dia tidak menyangka putri Huofeng akan tetap diam. Dia pasti teringat pada serigala bermata putih. Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Orang gila itu melihat ekspresi putri Huofeng dan berpikir, karena kita sudah memuji ketulusannya, bukankah seharusnya kita memberitahu dia bahwa serigala bermata putih masih hidup. Jangan khawatir. Bukankah ada pepatah yang mengatakan, menahan dahulu, lalu mengungkapkan kemudian. Kita akan biarkan dia berduka sendiri. Ketika emosi ini terkumpul sampai batas tertentu, ketika dia tiba-tiba melihat bahwa serigala bermata putih masih hidup, emosi itu pasti akan meledak. Pada saat itu, perasaan dalam hatinya secara alami akan terungkap tanpa terkendali. Kata Qin Fei Yang. Kamu, aku tidak menyangka kamu begitu berbahaya. Si gila tertawa sinis. Kita bersaudara dengan serigala bermata putih. Tentu saja, kita harus menambah bahan bakar ke dalam api. Kalau tidak, hanya dengan mereka berdua, mereka tidak akan bisa menembus lapisan kertas jendela ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Masuk akal. Si gila menganggup dan menatap kotak besi itu, bukankah kau juga mengendalikan hukum pembantaian? Kau bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri. Saya tidak membutuhkannya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menyingkirkan kotak besi itu. Mengapa Anda tidak membutuhkannya? Si gila itu curiga. Seni kata pertempuran dan hukum hidup dan mati keduanya memiliki miniatur hukum. Oleh karena itu, saya kira tiga seni ilahi lainnya dari seni ilahi enam kata juga harus memiliki miniatur hukum. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Benarkah begitu? Si gila menganggup dan berkata dengan nada iri, keberuntunganmu terlalu baik. Miniatur hukum itu benar-benar berhasil. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Lihatlah betapa bangganya dirimu. Si gila menatapnya dengan jijik, katakan, jika aku benar-benar reinkarnasi dari Raja Iblis Darah, maka ketika aku mati di kehidupan sebelumnya, apakah aku meninggalkan warisan di neraka? Bagaimana saya tahu? Lagipula, apakah kamu reinkarnasi dari Raja Iblis Darah atau bukan, kami masih harus menyelidikinya. Kata Qin Fei Yang. Baiklah, bekerja keraslah untuk menjadi lebih kuat dulu. Kita akan membicarakannya setelah kita meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit. Aku tidak butuh miniatur hukum pembantaian, tapi jika kau menemui hukum ruang, kematian, kehancuran, guntur, cahaya, atau kegelapan, kau harus membantuku mendapatkannya. Si gila berkata dalam hati. Tidak masalah. Qin Fei Yang mengangguk. Dalam sekejap mata. Di luar, lima tahun telah berlalu. Dan di dalam rentang waktu tersebut, lebih dari 1,8 juta tahun telah berlalu. Pedang ilahi bulan perak dan pedang ilahi matahari emas akhirnya dipulihkan. Pada hari ini, Qin Fei Yang juga memahami ilmu mendalam kelima dari hukum kehidupan dan kematian. Kekuatan hidup dan mati muncul dan terkondensasi menjadi segel hitam putih seukuran telapak tangan. Satu sisi terukir kehidupan dan sisi lainnya terukir kematian. Ini adalah segel kehidupan dan kematian kelima yang mendalam. Lebih-lebih lagi. Dengan pemahamannya terhadap hukum kehidupan dan kematian yang mendalam kelima, Qin Fei Yang juga memahami hukum kematian dan hukum kehidupan yang mendalam kelima pada saat yang sama. Pikirannya bergerak. Hukum kematian kelima yang mendalam, gerbang neraka muncul. Berengsek. Memahami satu hukum sama dengan memahami tiga hukum. Bagaimana orang bisa hidup seperti ini? Si orang gila melihat pemandangan ini dan merasa sangat tidak seimbang. Jika Anda dapat memahami hukum kehidupan dan kematian, Anda juga dapat melakukan ini. Sang leluhur darah membuka matanya dan menatap si gila. Saya ingin, tetapi saya tidak punya kehidupan seperti anjing. Kata si orang gila dengan cemburu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menatap mereka bertiga. Apakah kalian semua sudah cukup berkultivasi? Kami hanya menunggu Anda. Si gila memutar matanya. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu, ayo berangkat. Apakah kamu punya tujuan? Putri Huofeng bertanya. Ya. Keluarnya harta karun ilahi lonceng langit. Mata Qin Fei Yang berbinar. Karena hanya dengan mencapai pintu keluar harta karun ilahi lonceng langit maka akan ada kesempatan untuk mengumpulkan orang-orang dari pasukan besar. Lagi pula, masalah ini tidak bisa terburu-buru. Dia harus menunggu sampai dia hendak meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit sebelum dia dapat menemukan raja ilahi kekacauan primal. Karena jika dia menyinggung raja ilahi kekacauan primal, itu sama saja dengan menyinggung seluruh harta ilahi lonceng langit. Dia tidak peduli dengan kerangka. Namun, dia harus mempertimbangkan senjata ilahi berdaulat dari harta karun ilahi lonceng langit. Bagaimanapun, raja dewa kekacauan primal adalah penguasa tempat ini. Dengan perintah, senjata dewa berdaulat dari harta karun dewa lonceng langit mungkin harus patuh. Tak seorang pun tahu berapa banyak senjata ilahi berdaulat yang ada di sini. Oleh karena itu, setelah menyelamatkan Li Feng dan tiga senjata ilahi berdaulat, mereka harus segera meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit. Dengan cara ini, mereka dapat terhindar dari kejaran raja ilahi kekacauan primal. Atau kalau tidak, menghadapi pengejaran raja ilahi kekacauan primal, bahkan jika mereka berhasil menyelamatkan Li Feng dan tiga senjata ilahi berdaulat, akan sangat sulit bagi mereka untuk membiarkan harta ilahi lonceng langit tetap hidup. Pendeknya, menyelamatkan Li Feng dan tiga senjata ilahi berdaulat tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Itu membutuhkan rencana yang tepat, menyeluruh, dan sangat akurat. Pedang ilahi matahari emas dan pedang ilahi bulan perak memasuki tubuh Qin Fei Yang. Kemudian, Qin Fei Yang, si gila, dan putri Huo Feng meninggalkan gua di bawah pimpinan leluhur darah. Adapun time array, Blood Ancestor tidak menghancurkannya. Dia meninggalkannya untuk orang yang ditakdirkan. Leluhur darah pernah ke harta karun ilahi lonceng langit sebelumnya. Meskipun dia tidak memiliki pemahaman yang lengkap tentang harta karun ilahi lonceng langit, setidaknya dia tahu lokasi pintu keluarnya. Menurut leluhur darah, pintu keluar harta karun ilahi lonceng langit berada di sebelah barat, berlokasi di area tengah sebuah gunung yang disebut Punggungan Puncak Segudang. Lokasi mereka saat ini berada di sebelah selatan Sky Belt di Fintraser. Mereka akan membutuhkan waktu 50 tahun untuk mencapai miriat Peax Ridge bahkan jika mereka tidak berhenti. Tentu saja. Qin Fei Yang tidak terburu-buru. Sepanjang perjalanan, dia dengan cermat mencari benda-benda ilahi seperti miniatur nomologis, warisan nomologis, dan senjata ilahi yang berdaulat. 3716. Dalam sekejap mata. Dua bulan lagi berlalu. Sudah hampir 16 tahun sejak Qin Fei Yang dan yang lainnya memasuki harta karun ilahi lonceng langit. Yang lain tidak tahu, tapi panen Qin Fei Yang tidak sedikit. Pedang Dewa Matahari Emas, Pedang Dewa Bulan Perak, Pedang Phoenix S, Tombak Naga Emas, Pedang Naga Perak, Cermin Naga Hitam, dan miniatur hukum pembantaian. Enam senjata ilahi berdaulat dan miniatur hukum. Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan berani memikirkannya. Sekarang, bahkan jika Qin Fei Yang meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit, itu dapat dianggap sebagai perjalanan yang membuahkan hasil. Namun petualangannya belum berakhir. Pada hari ini, mereka melewati sebuah rawa. Karena tempatnya rawa, maka sangat lembab ada banyak kerangka di sini. Belum lagi kerangka binatang buas, bahkan kerangka berbentuk manusia pun dapat terlihat di mana-mana. Anda harus memberi perhatian khusus pada tempat-tempat di mana kerangka berkumpul. Leluhur darah berhenti di udara dan mengamati rawa di bawah. Mengapa? Qin Fei Yang, si gila. Putri Huofeng menatapnya dengan curiga. Leluhur darah menatap Putri Huofeng dan berkata dengan curiga, sebagai putri tertua dari klan Phoenix Api, bukankah para tetua dari generasi yang lebih tua memberitahumu tentang harta karun ilahi lonceng langit. Mereka bercerita sedikit, tapi tidak terlalu rincin. Dan, saya mendengar dari para tetua bahwa meskipun mereka datang ke sini terakhir kali, tempat yang mereka kunjungi mungkin hanya puncak dari gunung es. Jadi, apa yang mereka ketahui tidak komprehensif. Putri Huofeng menggelengkan kepalanya. Itu benar. Bahkan Kaisar Bulu dan aku, yang memprovokasi Raja Ilahi Kekacauan Primal, tidak berani mengatakan bahwa kami benar-benar memahami harta karun ilahi lonceng langit, apalagi mereka. Mata leluhur darah itu dipenuhi dengan penghinaan. Namun, saat dia baru saja selesai berbicara, topik pembicaraan tiba-tiba berubah. Dia menatap Putri Huofeng dan mencibir, namun, kalian seharusnya sudah sepakat tentang tempat untuk berkumpul terlebih dahulu, kan? Hmm. Qin Feiyang dan Sigila menoleh ke arah Putri Huofeng. Putri Huofeng tidak dapat menahan perasaan panik di wajahnya. Seperti yang diharapkan. Leluhur darah tertawa dan menatap Putri Huofeng. Kaisar Bulu dan Kelinci kecil tidak memberitahu Qin Feiyang dan yang lainnya karena mereka ingin melatih mereka, tetapi berbeda bagi kalian orang Feng, Naga, dan Kilin. Melatih kami. Qin Feiyang dan orang Gila. Itu. Mungkinkah kamu tidak pernah memikirkan mengapa Kaisar Bulu dan Kelinci kecil tidak memberitahumu tentang harta karun ilahi lonceng surga sebelum kamu memasukinya? Dari leluhur darah bertanya. Kami tidak terlalu memikirkannya. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Adari 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 ah. Namun, Kaisar Bulu dan Kelinci kecil melakukannya dengan susah payah. Mereka tidak memberitahu kalian tentang situasi harta karun ilahi lonceng langit karena mereka tidak ingin kalian bergantung pada mereka. Mereka ingin melatih kemampuan bertahan hidup kalian dan kemampuan kalian untuk bereaksi terhadap bahaya. Leluhur darah menjelaskan. Qin Feiyang menganggup dan berkata dengan heran, kau tahu betul niat mereka. Apa kau sudah bicara dengan mereka? Tidak. Tetapi aku mengenal Kaisar Bulu dengan sangat baik. Saya tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa yang dia inginkan. Kalau tidak, dia tidak akan memberitahumu tentang sidang pertama. Kata leluhur darah. Memang. Qin Feiyang menganggup. Jika dia tahu tentang ujian pertama sebelumnya dan sudah siap secara mental, dia tidak akan terjerumus terlalu dalam. Dia tidak perlu memahami hukum kehidupan dan kematian untuk mematahkan ilusi itu. Kaisar Bulu dan Kelinci kecil punya harapan besar padamu. Sama. Saya juga menantikan penampilan Li Feng. Meskipun aku sempat menyebutkan harta karun ilahi Lonceng Langit kepadanya sebelum datang, aku tidak menjelaskannya secara rincin. Aku juga tidak mengatur tempat pertemuan dengannya sebelumnya. Saya ingin membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Tetapi orang-orang Feng, orang-orang Feng, dan klan Kirin datang ke sini murni untuk menemukan hukum kehidupan dan kematian, serta untuk menaklukkan senjata ilahi berdaulat. Oleh karena itu, mereka pasti sudah sepakat mengenai tempat pertemuan sebelum memasuki harta karun ilahi Lonceng Langit. Mereka akan menunggu semua orang bertemu sebelum bergerak bersama. Dengan cara ini, semua orang bisa saling menjaga. Kata leluhur darah. Orang gila itu berkata dengan curiga, lalu mengapa Bing Ruoning dan Naga Emas tidak langsung pergi ke tempat pertemuan. Mengapa mereka datang untuk memprovokasi Tuan Kin? Saya hanya bisa mengatakan bahwa mereka kurang beruntung. Mereka tidak sengaja bertemu dengan Kin Fei Yang. Sedangkan Bing Ruoning, dia hanya mencari kematian. Bukankah lebih baik baginya untuk menjalani kehidupan yang baik? Mengapa dia harus mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia? Sang leluhur darah tersenyum meremehkan. Itu benar. Orang gila itu memamerkan giginya. Namun, Bing Ruoning berani memprovokasinya karena dia percaya diri. Bagaimanapun, dia memiliki pedang ice phoenix. Jika bukan karena menara kuno dan lonceng emas, Kin Fei Yang tidak akan berdaya menghadapi provokasi Bing Ruoning. Karena dia tidak bisa mengejarnya. Sayangnya, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Kin Fei Yang menoleh ke arah Putri Huofeng dan mengerutkan kening. Apakah kamu berbohong padaku? Aku, apa yang telah kubohongi padamu? Putri Huofeng berkata dengan panik. Kin Fei Yang bertanya, kalau begitu tatap mataku dan katakan, apakah suku Feng sudah sepakat mengenai tempat pertemuan sebelumnya? Namun Putri Huofeng tidak berani menatap mata Kin Fei Yang. Ini berarti memang ada kesepakatan sebelumnya. Mengapa kamu berbohong padaku? Kin Fei Yang mengangkat alisnya. Saya. Putri Huofeng sangat bingung. Kau harus tahu, meskipun kau memiliki Fire Phoenix Divine Jade dan Fire Phoenix Sword untuk melindungimu, selama aku menginginkannya, aku bisa mengendalikanmu dengan paksa dan membaca ingatanmu. Kata Kin Fei Yang. Upil mata Putri Huofeng mengerut dan berkata tanpa daya, baiklah, 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 aku akan memberitahumu. Sebenarnya, aku menyembunyikannya darimu demi kebaikanmu sendiri dan juga demi klan. Jadi, aku masih harus berterima kasih padamu. Mendengar ini, Kin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Kau sudah tahu bahwa klan Feng, klan Naga, dan klan Kilin telah membentuk aliansi. Tujuan kami adalah menyingkirkanmu dari harta karun ilahi lonceng langit. Juga, aku juga tahu kepribadianmu. Kalau aku kasih tahu tempat pertemuannya, kamu pasti akan dapat masalah dengan mereka. Jadi, aku tidak bisa membiarkanmu bertemu, atau kalian pasti akan bertarung. Saya hanya bersikap baik, tetapi saya tidak menyangka Anda akan salah paham. Saya benar-benar tidak bisa menjelaskannya. Putri Huo Feng berkata dengan sedih. Hah. Kin Fei Yang tertegun, lalu berkata sambil tersenyum kecut, baiklah, saya minta maaf. Huff. Putri Huo Feng mendengus dingin, menatap orang gila itu dan Kin Fei Yang, lalu berkata, apapun yang dilakukan orang-orang Feng terhadapmu, aku memiliki hati nurani yang bersih terhadapmu. Ya, ya, ya. Keduanya menganggup dan bertanya, lalu di mana tempat pertemuannya. Apakah kamu benar-benar ingin mengatakannya? Jika aku mengatakannya, kau berjanji tidak akan mencarinya. Putri Huo Feng bertanya. Saya tidak berani berjanji. Lagipula, kamu juga tahu bahwa aku ingin menggunakan ketiga klan untuk menyelamatkan Li Feng dan Lu Ding. Tetapi ada satu hal yang dapat ku janjikan kepadamu. Di masa depan, di harta karun ilahi lonceng langit, aku tidak akan menipu satu pun prajurit, batu bata, atau genteng klan Phoenix api milikmu. Kata Kin Fei Yang. Putri Huo Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu harus berjanji tidak akan menipu klan Ice Phoenix. Hei, 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 kamu demam. Orang gila itu mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi Putri Huo Feng. Kamu yang sedang demam. Putri Huo Feng menepis tangan orang gila itu. Kalau kamu tidak demam, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Bing Ruoning dan Bing Chang Tian memperlakukanmu seperti ini, dan kamu masih melindungi mereka. Kata orang gila itu dengan marah. Tetapi bagaimanapun juga, mereka juga anggota suku Feng. Kata Putri Huo Feng. Seperti yang diduga, kamu begitu bodoh hingga tidak dapat disembuhkan. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Oke. Aku berjanji bahwa di dalam harta karun ilahi lonceng langit, aku tidak akan menyakiti orang-orang Feng. Kin Fei Yang merenung sejenak lalu mengangguk. Aku percaya padamu. Tempat yang kita sepakati adalah di Pegunungan Dragon Tiger. Saya tidak tahu lokasi tepatnya, tapi saya tahu arahnya. Letaknya di Barat Daya. Kata Putri Huo Feng. Pegunungan Naga Harimau. Kin Fei Yang dan orang gila itu memandang leluhur darah. Leluhur darah menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia mengangguk. Aku tahu di mana itu. Memang di Barat Daya. Terakhir kali kita datang ke harta karun ilahi lonceng langit, kita manusia dan naga bertempur di dekat Pegunungan Naga Harimau. Kalau begitu, haruskah kita pergi mencari mereka sekarang? Orang gila itu bertanya. Tidak. Mari kita cari rawa ini terlebih dahulu. Tempat berkumpulnya kerangka biasanya menyembunyikan miniatur hukum. Leluhur darah mengamati rawa di bawah dan berkata, Sebuah miniatur hukum. Mata Kin Fei Yang, si orang gila, dan Putri Huo Feng berbinar. Mungkin kalian tidak tahu, tapi kerangka di dalam harta karun ilahi lonceng langit juga dapat menyatu dengan miniatur hukum, jadi bagi mereka, itu juga merupakan harta karun tertinggi. Leluhur darah tertawa. Jadi, kerangka apapun yang memahami makna mendalam hukum adalah miniatur hukum yang menyatu. Kin Fei Yang terkejut. Tidak tepat. Banyak kerangka telah membangkitkan hukum-hukum yang mereka miliki saat mereka masih hidup. Dan dengan miniatur hukum di sini, hanya kerangka ungu emas yang memenuhi syarat untuk menyatu dengannya. Ini adalah aturan harta karun ilahi lonceng langit. Leluhur darah menjelaskan. Kerangka berwarna ungu emas. Kin Fei Yang curiga. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Kerangka di sini terbagi menjadi enam tingkat. Baik kerangka humanoid maupun kerangka binatang buas, ada yang kuat dan ada yang lemah. Pertama, yang pertama adalah kerangka putih. Kerangka ini mirip dengan kerangka biasa. Mereka tidak memiliki kesadaran penuh dan mengandalkan naluri untuk bergerak. Yang kedua adalah kerangka berwarna darah. Mereka sudah memiliki kesadaran penuh dan memahami makna mendalam dari hukum-hukum biasa. Yang ketiga adalah kerangka emas. Mereka bahkan lebih kuat dan telah memahami makna mendalam dari hukum terkuat. Yang keempat adalah kerangka ungu emas. Masing-masing dari mereka telah memahami enam makna mendalam dan setidaknya satu makna mendalam dari hukum terkuat. Berikutnya, yang kelima. Yang kelima adalah kerangka yang telah memadatkan daging dan darah serta telah memulihkan ingatan dan metode kehidupan mereka sebelumnya. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Raja Dewa Kekacauan Primal dan sepuluh Raja Iblis Besar, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan mengerikan dan telah memahami makna mendalam yang biasa. Yang terakhir adalah sepuluh Raja Iblis Agung yang telah memahami makna mendalam dari hukum terkuat. Leluhur darah menjelaskan dengan perlahan. 3717 Dengan kata lain. Asalkan mereka memahami makna hakiki, mereka dapat memadatkan tubuh dari daging dan darah. Orang gila bertanya. Lebih kurang. Leluhur darah mengangguk. Lalu mengapa teratai api mampu memadatkan tubuh secepat itu saat itu? Orang gila itu bingung. Teratai api. Leluhur darah sedikit terkejut. Kepala istana dari Istana Sembilan Surga. Ya. Si gila mengangguk. Lalu bagaimana situasinya? Leluhur darah bingung. Orang gila itu memandang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menjelaskan situasi teratai api dengan cara yang sederhana dan jelas. Jadi begitu. Maka dia masih sangat berbeda dari kerangka-kerangka ini. Pertama. Dia berwujud mayat hidup, bukan tengkorak. Kedua. Meskipun dia kehilangan ingatan dari kehidupan sebelumnya, kesadarannya masih ada. Terakhir. Pil penghancur penghalang mayat hidup yang kau berikan padanya. Meskipun aku belum pernah melihat pil ini sebelumnya, dari apa yang kau katakan sebelumnya, pil ini seharusnya adalah pil yang khusus digunakan untuk membantu mayat hidup menyingkirkan energi jahat dan kematian. Leluhur darah menebak. Orang gila itu mengangguk. Ia menoleh ke Qin Fei Yang dan bertanya, pokoknya, mereka semua adalah mayat hidup. Apakah menurutmu pil penghancur penghalang mayat hidup ini punya efek pada kerangka-kerangka di sini? Aku tidak tahu. Tak ada gunanya meski aku tahu. Pertama-tama, saya tidak punya tanaman herbal saat ini. Kedua, aku tidak punya tungku pil atau nyala pil. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Mata leluhur darah berkilat saat dia mendesak, jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Mari kita cepat-cepat melihat-lihat dan melihat apakah ada hukum di sini. Oke. Qin Fei Yang dan yang lainnya mengangguk. Hati-hati. Meskipun kerangka-kerangka di bawah ini belum menyerang kita, berdasarkan pengalamanku, seharusnya raja kerangka di rawa ini yang memerintahkan mereka untuk tetap tinggal. Jika dia melihat kita memasuki wilayahnya, raja kerangka mungkin akan memberi perintah agar mereka menyerang kita bersama. Leluhur darah berbisik sebelum memimpin untuk memasuki rawa di bawah. Qin Fei Yang dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Berani sekali kau menerobos masuk ke wilayah raja ini. Bunuh mereka. Tepat saat mereka berempat memasuki rawa, suara tawa menyeramkan terdengar dari suatu tempat di tengah rawa. Mengikuti suara ini, kerangka binatang ganas dan kerangka humanoid yang awalnya tidak bergerak segera menyerbu ke arah kelompok Qin Fei Yang seolah-olah mereka sudah gila. Kekuatan berbagai hukum besar langsung menyapu langit. Itu semua adalah kerangka putih, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan kekuatan mereka berempat, mereka dapat menghabisi banyak orang hanya dengan lambayan tangan. Tetapi, tidak lama setelah itu, sosok-sosok berwarna merah darah terbang keluar dari rawas satu demi satu. Ada kerangka berbentuk manusia yang tidak berbeda dengan manusia biasa, dan ada juga kerangka binatang buas yang sebesar gunung. Seluruh tubuh mereka tampak berlumuran darah, dan memancarkan aura mengerikan yang mencengangkan. Itu sebenarnya manusia. Haha. Ini benar-benar kue yang jatuh dari langit, mengirimkan kita makanan yang lesat. Setidaknya ada beberapa ratus kerangka berwarna darah. Jiwa-jiwa orang mati di setiap rongga mata tampak terkondensasi dari darah segar. Mereka terus-menerus melompat dan dipenuhi aura haus darah. Ledakan. Segala jenis kedalaman biasa dan tertinggi menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka bergegas menuju Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mencari kematian. Niat membunuh terpancar di mata matman. Kedalaman tertinggi dari hukum ruang waktu diaktifkan, dan kekosongan dunia ini langsung runtuh, berubah menjadi tangan raksasa seperti kristal es yang menutupi langit dan menghantam kerangka berwarna darah itu. Ledakan. Disertai suara yang memekakan telinga, sekumpulan kerangka berwarna darah itu hancur di tempat. Pada saat yang sama. Sebuah pusaran juga muncul di antara alis leluhur darah, dan tangan berdarah besar muncul dan meraih semua jiwa orang mati. Kamu juga bisa melahap jiwa orang mati. Qin Fei Yang terkejut. Omong kosong. Bahkan Li Feng pun bisa melakukannya, bagaimana mungkin leluhur ini tidak bisa melakukannya. Leluhur darah tertawa sinis, matanya berwarna merah darah dan dipenuhi aura mengerikan yang mencengangkan. Semua jiwa orang yang mati dilahapnya. Luar biasa. Jangan bersembunyi, keluar dan mati. Leluhur darah mengamati rawa di sekitarnya dan tertawa keras. Arogan. Suara tadi terdengar lagi. Dong. Momen berikutnya. Lumpur di tengah rawa terciprat ketika sebelas sosok menyerbu keluar bagaikan kilat. Ada sepuluh kerangka emas dan satu kerangka ungu emas. Di antara kerangka emas itu, ada enam kerangka berbentuk manusia dan empat kerangka binatang buas. Kerangka mereka tampaknya terbuat dari emas, dan dari penampilannya, mereka seharusnya adalah empat harimau raksasa. Boneka ungu emas itu adalah kerangka berbentuk manusia yang tingginya lebih dari dua meter. Jelas sekali bahwa saat masih hidup, ia adalah raksasa. Jiwa orang mati di rongga matanya bagaikan dua nyala api berwarna ungu kemasan, memancarkan aura mengerikan yang mencengangkan. Ada kerangka berwarna ungu emas. Leluhur darah sangat gembira. Ada apa? Qin Fei yang curiga. Cepat singkirkan mereka dan temukan sarangnya. Karena aku merasakan aura lambang hukum di atasnya. Sang leluhur darah berpikir dalam hati. Aura lambang hukum. Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kerangka ungu emas itu. Setelah mengamati dengan saksama, dia menemukan bahwa memang ada jejak aura yang tidak biasa di sana. Tampaknya itu adalah aura api yang amat besar. Leluhur darah berkata, dilihat dari aura ini, aura itu sedang dalam proses penggabungan. Cepat singkirkan. Serahkan saja kerangka ungu emas itu padaku. Kalian urus sisanya. Sigila berlari ke arah kerangka ungu emas itu seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Dia tidak peduli seperti apa lambang hukum itu. Dia hanya ingin mendapatkannya terlebih dahulu. Qin Fei yang dan putri Huofeng saling memandang dan segera melompat ke arah 10 kerangka emas. Di sisi lain, leluhur darah. Untuk sesaat, dia berdiri di samping dan menatap Qin Fei yang dan yang lainnya dengan mata penuh harapan. Kau sedang mencari kematian. Kerangka ungu emas itu mencibir dan langsung mengaktifkan 6 kedalaman tertinggi hukum, termasuk kedalaman tertinggi hukum kehancuran dan hukum karma. Benar saja, ia telah menguasai 6 kedalaman tertinggi. Sigila bergumam. 6 kekuatan tertinggi setara dengan para leluhur dari berbagai klan. Mereka disebut sebagai kekuatan super. Apakah kamu percaya diri? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Dia dan putri Huofeng sudah bertarung melawan 10 kerangka emas. Masing-masing kerangka emas ini juga menguasai kedalaman tertinggi dari kedalaman tertinggi hukum. 10 diantaranya setara dengan 10 kedalaman tertinggi dari kedalaman tertinggi hukum. Qin Fei yang tidak memiliki barisan seperti itu, tetapi putri Huofeng tampaknya mengalami kesulitan. Jangan khawatir. Sigila tertawa kecil. Ledakan. Kekuatan dahsyat meraum keluar. Tubuhnya yang awalnya setinggi 7 kaki, langsung berubah menjadi raksasa yang tingginya 100 kaki. Hancurkan untukku. Sigila meraum dan melayangkan pukulan ke-6 kedalaman tertinggi dengan tubuh daging dan darahnya. Ledakan. Kekuatan pukulan ini bisa dikatakan sangat mengerikan tak tertandingi. Kedalaman tertinggi dari 4 hukum biasa hancur seketika. Bahkan kedalaman tertinggi dari hukum karma dan hukum kehancuran pun terhalang oleh pukulannya. Apa? Qin Fei yang terkejut. Dia tahu Sigila sangat kuat setelah bertransformasi, tetapi dia tidak menyangka dia akan menjadi sekuat ini. Kembali di tanah setan Yin, dia tampaknya tidak sekuat ini. Inilah kekuatan Blood Demon setelah bertransformasi. Selain itu, tubuh jasmaninya telah mencapai tingkat paragon. Oleh karena itu, kekuatannya setelah bertransformasi telah jauh melampaui level tertinggi. Dia bahkan dapat bersaing dengan kedalaman tertinggi dari kedalaman tertinggi dari kedalaman tertinggi. Leluhur darah itu bagaikan seorang tetua yang baik hati, wajahnya penuh dengan senyum puas. Tentu saja. Berdasarkan senioritas, dia memang lebih tua dari Qin Fei yang dan yang lainnya. Sangat kuat. Kerangka umu emas itu juga terkejut. Monster macam apa ini? Kekuatannya benar-benar sekuat ini. Terkejut. Sigila terkekeh. Hukum ruang dan waktu serta hukum kematian meraung. Dua kedalaman tertinggi saling menyerang, dan ditambah dengan kekuatannya yang mengerikan, kedalaman tertinggi hukum karma dan hukum kehancuran milik pihak lain hancur di tempat. Segera setelah. Sigila menggunakan langkah hantu-hantu, dan auranya langsung menghilang. Seperti hantu, dia muncul di balik kerangka umu emas. Ledakan. Langsung. Tinjunya yang seberat gunung, menghantam kerangka berwarna umu emas itu. Tidak. Kerangka umu emas itu meraung putus asa. Saat berikutnya, tubuh kerangkanya hancur oleh pukulan Sigila. Kuat. Hati Putri Huofeng bergetar. Inikah kekuatan Sigila? Hanya dengan kekuatan setelah bertransformasi, dia bisa bersaing dengan para ahli tingkat tinggi. Monster macam apa ini? Tidak bagus. Tiba-tiba. Rasa krisis yang kuat melanda. Putri Huofeng berbalik dan melihat kerangka emas muncul di belakangnya tanpa ada yang menyadarinya. Kerangka itu tertawa sinis. Hem. Nyaris terlambat. Putri Agung Fireponix melepaskan dua untai kekuatan. Yang satu adalah kekuatan Ice Phoenix, dan yang satu lagi adalah kekuatan Fire Phoenix. Kedua kekuatan itu bergabung menjadi satu dan memadat menjadi sebuah penghalang. Kicauan. Momen berikutnya. Seekor Ice Phoenix dan Fire Phoenix bergegas keluar dan menerkam kerangka emas itu. Diiringi teriakan, kerangka emas itu hancur di tempat. Pada saat yang sama. Qin Fei Yang juga menggunakan langkah ruang waktu, mengaktifkan kedalaman tertinggi dari hukum kehancuran dan hukum karma, dan mengalahkan sembilan kerangka lainnya satu per satu. Melihat pertempuran telah berakhir, leluhur darah akhirnya bergerak. Tangan berdarah itu terjulur dari antara kedua alisnya dan meraih jiwa kerangka ungu emas dan sepuluh kerangka emas, dan langsung menelannya. Ledakan. Saat energi hukum kerangka emas ungu dan sepuluh kerangka emas diserap, tubuh leluhur darah tiba-tiba meledak dengan suara keras, dan kekuatan kematian yang dahsyat bergulir. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya buru-buru menatap leluhur darah. Aura yang dipancarkan oleh kekuatan kematian ini begitu mengerikan, bahkan tubuh dan pikiran mereka gemetar tak terkendali. Inikah kekuatan dari kedalaman yang terdalam? Haha. Energi hukum yang terkandung dalam kerangka ungu emas memang berbeda. Leluhur darah tertawa. Jangan bilang hukum kematianmu benar-benar telah menembus hingga ke kedalaman yang paling dalam. Qin Fei Yang bertanya dengan hati-hati. Bagaimana aku bisa bercanda denganmu? Leluhur darah itu penuh dengan senyuman. Pupil mata Qin Fei Yang mengecil, dan dia mengerutkan kening. Jiwa kerangka ungu emas memiliki energi yang sangat besar. Tentu saja, mustahil bagi hukum tertinggi untuk ditingkatkan ke tingkat kedalaman tertinggi hanya dengan jiwa kerangka ungu emas saja. Sebelum aku bertemu denganmu, aku telah menelan banyak jiwa dan hampir berada di ambang terobosan. Kata leluhur darah. Itulah yang aku katakan. Bagaimana mungkin jiwa kerangka ungu emas mampu meningkatkan hukum kematian dari kedalaman tertinggi ke kedalaman tertinggi? Qin Fei Yang tiba-tiba tersenyum. Tapi itu sungguh patut diirikan. Putri Huofeng berbisik. Bagi leluhur darah dan Li Feng, perbendaharaan ilahi lonceng langit tidak diragukan lagi merupakan harta karun yang sesungguhnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa bagi mereka, jiwa orang mati di sini lebih berharga daripada senjata ilahi yang berdaulat dan hukum kematian. Sebab selama tidak ada seorang pun yang menghentikan mereka, dan selama mereka mempunyai cukup waktu, energi hukum yang mereka kuasai akan ditingkatkan ke tingkat kedalaman tertinggi cepat atau lambat. 3718 Tiba-tiba mata leluhur darah bersinar dengan cahaya dingin saat dia mencibir, dengan peningkatan hukum kematian, bahkan jika aku menghadapi senjata berdaulat sekarang, aku memiliki kekuatan untuk bertarung. Apa maksudmu? Qin Fei Yang dan Si Gila terkejut. Saya punya rencana yang berani. Tetapi rencana ini masih dirahasiakan untuk saat ini. Sang leluhur darah tersenyum misterius. Qin Fei Yang dan Matman memutar mata mereka. Tunggu. Bukankah kau mengatakan bahwa mereka yang menguasai hukum terkuat dan terdalam tidak dapat memasuki harta karun ilahi lonceng langit? Orang gila itu curiga. Mereka yang menguasai ilmu hitam paling dalam dari hukum terkuat tidak bisa masuk dari luar, tapi mereka yang memahami ilmu hitam paling dalam dari dalam tidak akan terpengaruh. Kata leluhur darah. Jadi begitu. Si Gila menganggup tanda mengerti. Ayo kita pergi dan temukan sarang kerang keungu emas itu. Leluhur darah melangkah maju dan mendarat di langit di atas tengah rawa. Indra keilahiannya menurun. Pada saat yang sama. Tidak jauh. Di puncak gunung. Tiga sosok berdiri berdampingan, menahan orang mereka seperti tiga hantu. Dua pria tua dan seorang pria parubaya. Mengapa dia terlihat familiar? Pria parubaya itu menatap leluhur darah dengan sedikit kecurigaan di wajahnya. Tidak mungkin secepat itu. Apakah kau sudah lupa dengan iblis tua ini? Salah satu lelaki tua berpakaian putih berkata dengan suara berat. Setan tua. Pria parubaya itu terkejut dan menatap ke atas dan ke bawah ke arah leluhur darah. Salah satu dari tiga pemimpin umat manusia, leluhur darah. Kata lelaki tua lainnya yang berjubah hijau. Itu benar-benar dia. Mata pria parubaya itu bergetar dan wajahnya penuh ketakutan. Ya, itu dia. Aku tidak menyangka dia masih hidup. Aku tidak menyangka dia juga akan datang ke harta karun ilahi lonceng langit. Mata lelaki tua berpakaian putih dan lelaki tua berpakaian hijau itu pun dipenuhi rasa takut. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa leluhur darah telah meningkatkan hukum kematian ke tingkat tertinggi saat ini. Mereka lewat dan mendengar gejolak pertempuran, jadi mereka ingin datang dan melihatnya. Ketika mereka datang, mereka tidak menyangka kalau itu adalah Qin Fei Yang dan si gila. Semula. Mereka ingin melihat apakah mereka dapat menemukan kesempatan untuk membunuh Qin Fei Yang dan orang gila itu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa lelaki tua berpakaian merah darah yang berdiri di samping mereka adalah iblis tua yang pernah mengintimidasi alam awan langit, leluhur darah. Bagus. Sekalipun itu leluhur darah, itu tak masalah. Ini karena mereka dapat melihat bahwa leluhur darah belum pulih ke puncaknya. Lagi pula. Jika dia pulih hingga mencapai puncaknya, leluhur darah tidak akan mampu memasuki harta karun ilahi lonceng surgawi. Karena dia belum pulih ke puncaknya, dia akan mencari kesempatan untuk melenyapkannya. Namun, mereka tidak pernah menduga bahwa leluhur darah akan menerobos sebelum mereka sempat menemukan kesempatan. Kedalaman tertinggi dari hukum kematian. Terhadap teknik yang begitu mengerikan, leluhur darah bahkan tidak akan takut pada senjata penguasa, apalagi mereka. Oleh karena itu, mereka sudah menyerap pada ide menyerang. Ayo pergi. Lelaki tua berjubah hijau itu mendesah tak berdaya saat ia memandang lelaki tua berjubah putih dan lelaki paruh baya itu. Pergi begitu saja. Ria paruh baya itu mengerutkan kening. Apalagi. Kau harus tahu bahwa bukan hanya leluhur darah. Kinfei yang juga memiliki senjata penguasa. Bagi kami, meskipun kami telah menguasai ilmu-ilmu tertinggi, itu hanyalah ilmu-ilmu tertinggi biasa. Melawan mereka sama saja dengan mencari kematian. Kata lelaki tua berjubah hijau itu. Tapi bukankah masih ada putri tertua dari klan Phoenix Api? Ria paruh baya itu tidak mau menyerah. Dia. Orang tua berjubah hijau itu mendengus dingin dan berkata, tidak bisakah kau melihat. Dia bersekongkol dengan Kinfei yang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana pemimpin klan Phoenix Api mengajarinya. Dia benar-benar pengkhianat. Kalau begitu, kalau ada kesempatan, kita akan menyingkirkan wanita ini juga. Ria paruh baya itu mengepalkan tangannya. Mari kita bicarakan ini saat ada kesempatan. Sekarang, mari kita bergegas dan bertemu dengan semua orang. Orang tua berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya. Tunggu sebentar. Mereka nampaknya sedang mencari sesuatu. Ria tua berjubah putih itu mengangkat tangannya. Hem. Lelaki tua berjubah hijau dan lelaki paruh baya itu memandang dengan curiga. Di atas rawa. Bukan hanya leluhur darah, tetapi Qin Fei Yang dan dua orang lainnya juga melepaskan indera ketuhanan mereka dan mulai mencari secara menyeluruh di rawa. Tiba-tiba, indera keilahian mereka semua terfokus pada satu titik tertentu di tanah. Jauh di bawah tanah, ada gua batu selebar sekitar 100 kaki. Di sekitar gua batu, ada penghalang yang dibentuk oleh kekuatan hukum yang dapat menyembunyikan aura di dalamnya. Ayo turun dan lihat. Kata leluhur darah. Keempatnya segera mengaktifkan kekuatan hukum mereka dan membentuk penghalang di sekeliling tubuh mereka. Ini dilakukan agar tubuh mereka tidak kotor oleh lumpur, lalu mereka bergegas masuk ke rawa. Benar saja, mereka sedang mencari sesuatu. Mungkinkah itu? Lambang hukum. Di puncak gunung, lelaki paruh baya itu terkejut. Wanita tua berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya dan berkata, sekalipun itu lambang hukum, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita sentuh. Belum tentu. Hal-hal di dunia ini sulit diprediksi. Mungkin kesempatan akan muncul di saat berikutnya. Mata lelaki tua berjubah putih itu berkedip. Wanita tua berjubah hijau itu menatap keduanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah mereka sedang mencari kematian? Suara mendesing. Tapi pada saat ini, di sisi lain, empat sosok lainnya menerobos udara. Mereka adalah dua orang pria dan dua orang wanita. Semuanya tampak setengah baya, dan aura mereka sangat terkendali. Itu mereka. Wanita tua berjubah hijau dan dua orang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka kesempatan itu benar-benar akan datang. Dampak dari pertempuran sebelumnya datang dari sini. Dan kali ini, ada jejak pertempuran yang jelas, tapi mengapa tidak ada seorang pun di sini. Kedua pria dan dua wanita itu terbang di atas rawa dan melihat ke bawah dengan curiga. Teman-teman dari klan Ice Phoenix, kemarilah. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dalam pikiran mereka. Hmm. Kedua pria dan dua wanita itu tercengang. Mereka mengangkat kepala dan mengamati sekeliling mereka. Tak lama kemudian, mereka melihat lelaki tua berjubah hijau dan dua orang lainnya di puncak gunung tak jauh dari sana. Ketiganya melambaikan tangan kepada mereka berempat. Barang antik lama milik naga. Kempatnya tercengang. Mereka diam-diam menjadi waspada dan terbang menuju puncak gunung. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu. Orang tua berjubah hijau itu terkekeh. Kalian bertiga. Mereka berempat mendarat di puncak gunung dan menatapnya dengan curiga. Kami juga mengikuti fluktuasi pertempuran. Pria tua berjubah hijau itu berbisik. Benarkah begitu? Keempatnya saling berpandangan dan bertanya, lalu siapa yang bertarung di sini tadi? Mata lelaki parubaya itu berbinar, dan dia berkata dengan jujur, Kinfei Yang, si Gilamo, putri tertua dari klan Phoenix Api, dan leluhur darah. Apa? Itu sebenarnya mereka? Tunggu, apa yang kamu katakan? Nenek moyang darah. Bagaimana dengan putri tertua dari keluarga Feng? Mereka berempat terkejut. Itu benar. Leluhur darah menekan delapan tanah tandus saat itu. Kami benar-benar mengenalinya. Ada pun putri tertua dari keluarga Feng. Hem. Kita sepakat untuk bersekutu, tetapi kamu malah berkolusi dengan Kinfei Yang dan yang lainnya. Aku benar-benar merasa kasihan pada orang-orang Feng. Orang tua berjubah hijau dan dua orang lainnya menambahkan bahan bakar ke dalam api. Bukankah leluhur darah sudah mati? Mereka berempat mengerutkan kening. Ya. Kami juga sangat terkejut ketika melihatnya tadi. Namun untungnya, dia belum pulih ke kondisi puncaknya. Kalian berempat, karena kita bertemu di sini, mengapa kita tidak bergabung dan melenyapkan mereka? Orang tua berjubah hijau dan dua orang lainnya mulai menghasut. Hilangkan. Kempatnya merenung sejenak dan mengerutkan kening. Ada kemungkinan untuk melenyapkan Kinfei Yang, si gila Mo, dan leluhur darah, tetapi putri tertua dari suku Feng. Mereka tampak sedikit ragu-ragu. Dia sudah berkolusi dengan Kinfei Yang. Apa yang perlu dikhawatirkan? Selain itu, putri tertua ini telah menguasai dua hukum tertinggi. Pada waktunya, statusnya di kalangan orang Feng pasti akan menjadi penting. Dan dia adalah anggota klan Fire Phoenix. Ketika dia dewasa, aku khawatir itu akan sangat merugikan klan Ice Phoenix. Orang tua berjubah hijau dan dua orang lainnya mencipir. Keempatnya mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, tapi dia meninggalkan roh ilahinya di sarang Phoenix. Ketika dia memberitahu Tuan Fenghou, bagaimana kita harus menjelaskannya. Itu sederhana. Dia bersekongkol dengan Kinfei Yang, bukankah itu alasan terbaik? Aku takut kalau suatu saat nanti Fenghou tahu, dia bukan saja tidak akan menolongnya, tetapi malah akan memarahinya. Kata lelaki tua berjubah hijau dan kedua orang lainnya. Mendengar ini, mereka berempat tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Rencana kami seperti ini. Orang tua berjubah hijau dan dua orang lainnya langsung berbisik di telinga mereka berempat. Pada saat yang sama, sekitar 10.000 kaki di bawah tanah. Kinfei Yang dan tiga orang lainnya akhirnya tiba di depan gua batu. Saat Kinfei Yang melambaikan tangannya, kekuatan hukum melonjak ke arah gua batu. Dengan suara berdengung, penghalang muncul. Ini adalah penghalang yang dipadatkan oleh kekuatan penghancur. Kamu ingin menghentikan leluhur ini dengan ini? Leluhur darah tersenyum meremehkan dan melangkah maju. Kekuatan kematian melonjak saat dia menamparkan penghalang, menghancurkannya di tempat. Kemudian, mereka berempat memasuki gua batu. Di bawah gua batu, magma mengalir deras, dan panas yang menyengat mengalir ke arah mereka. Dan di tengah gua batu, ada api yang tidak biasa mengambang. Nyala api itu seperti sehelai rambut. Sangat kecil, tetapi memancarkan aura yang mengerikan. Ketika mereka melihat api itu, mata Qin Fei Yang dan ketiga orang lainnya berbinar. Miniatur hukum api. Bagaimana? Aku tidak berbohong padamu, kan? Sang leluhur darah tersenyum bangga. Kamu bijaksana. Qin Fei Yang dan Frenzi tersanjung. Haha. Leluhur darah tertawa dan menatap keduanya. Ambillah, leluhur ini tidak membutuhkannya. Hah. Qin Fei Yang dan Frenzi terkejut. Saya punya teknik rahasia, mengapa saya butuh miniatur hukum api ini? Sang leluhur darah tersenyum bangga. Itu benar. Kalau begitu, kami tidak akan bersikap sopan. Qin Fei Yang menggertakan giginya dan melangkah maju untuk mengambil miniatur hukum api. Kemudian, mereka berempat mencari beberapa saat dan tidak menemukan apapun. Mereka meninggalkan bawah tanah dan muncul di atas rawa lagi. Miniatur hukum api. Di puncak gunung. Melihat miniatur hukum api di telapak tangan Qin Fei Yang, mata lelaki tua berjubah hijau dan tiga orang lainnya menampakkan ekspresi keserakahan. Ikuti rencananya. Pria parubaya itu menyampaikan suaranya. Hm. Kedua lelaki dan dua perempuan itu mengangguk, lalu segera bergegas menuruni gunung tanpa bersuara, mendekati rawa. Pada saat yang sama, Frenzi menatap miniatur hukum api dan berkata kepada Qin Fei Yang, kita dan Serigala bermata putih belum memahami hukum api, jadi kepada siapa kita harus memberikannya? Aku. Mendengar perkataan Frenzi, Putri Huofeng langsung berteriak dalam hatinya. Matanya dipenuhi dengan keinginan karena dia telah menguasai hukum api. Kita punya begitu banyak orang di sekitar kita, apakah kamu takut tidak ada yang menginginkannya? Qin Fei Yang menatap miniatur hukum api dan tertawa. Ia hendak menyimpannya ketika tiba-tiba menyadari ekspresi Putri Huofeng. Matanya tak bisa menahan diri untuk tidak berkedip. 3719. Berikan padaku. Lagi pula itu tidak berguna untukmu. Putri Huofeng bergumam dalam hatinya, tetapi dia terlalu malu untuk mengatakannya dengan keras. Karena dengan hubungan saat ini antara orang Feng dan Qin Fei Yang, Qin Fei Yang benar-benar tidak punya alasan untuk menjaganya. Tapi tiba-tiba, Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan miniatur hukum api terbang di depan Putri Huofeng. Hah. Putri Huofeng tercengang. Si gila dan si leluhur darah pun tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar memberikannya pada wanita ini. Tidak peduli betapa tidak bergunanya itu, dia tidak bisa memberikannya kepada musuh masa depannya. Apakah anak ini sudah gila? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kamu tidak sedang bermimpi. Ini untukmu. Mengapa? Pada saat ini, Putri Huofeng merasa seperti sedang bermimpi. Itu terlalu tidak nyata. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, bukankah ini karena kami ingin menggunakan orang-orangmu di masa depan? Jadi, kami butuh Anda untuk bekerja sama dengan kami. Si gila dan leluhur darah tiba-tiba menyadari bahwa mereka mencoba menyuap Putri Huofeng. Kalau dihitung-hitung seperti ini, tetap saja sepadan. Lagi pula, nilai tiga senjata ilahi kuali hijau jauh melampaui nilai hukum api. Dan jika mereka tidak menyuap Putri Huofeng terlebih dahulu, bagaimana jika mereka secara tidak sengaja mengungkapkan rencana mereka? Bukankah semua usaha mereka akan sia-sia? Di samping itu, pada akhirnya, Putri Huofeng mungkin benar-benar bersatu dengan serigala bermata putih. Dengan cara ini, tidak akan ada kerugian. Memang ada kolusi. Tidak masuk akal. Dua lelaki dan dua perempuan yang bersembunyi di bawah tak dapat menyembunyikan sedikitpun niat membunuh di mata mereka ketika melihat pemandangan ini. Begitu niat membunuh itu muncul, Qin Feiyang terkejut dan berkata dalam hati, tidak bagus, ada niat membunuh. Niat membunuh. Sigila dan dua orang lainnya juga terkejut. Leluhur darah tidak memiliki banyak kontak dengan Qin Feiyang. Tetapi Sigila berbeda dengan Putri Huofeng. Sigila dan Qin Feiyang adalah sahabat yang telah melewati suka dan duka bersama. Dia mengenal Qin Feiyang sebagaimana dia mengenal dirinya sendiri. Putri Huofeng juga telah berinteraksi dengan Qin Feiyang untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, mereka semua tahu bahwa Qin Feiyang sangat peka terhadap niat membunuh. Oleh karena itu, dia sangat percaya pada kata-kata Qin Feiyang. Karena dia mengatakan ada aura pembunuh, pastilah ada orang lain yang bersembunyi di dekatnya. Jangan beritahu siapapun, berpura-puralah tidak tahu. Saat mereka bertiga hendak mencari, Qin Feiyang berkata dalam hati. Orang gila itu dan dua orang lainnya saling berpandangan dan mengerti. Ini dilakukan untuk mengejutkan pihak lain. Kita semua berada di pihak yang sama, tidak perlu bersikap sopan. Cepatlah terima saja. Qin Feiyang memandang Putri Huofeng dan tersenyum ramah. Dia mengatakan itu dengan sengaja. Dan dia sengaja mengatakannya agar orang-orang yang bersembunyi dalam kegelapan dapat mendengarnya. Karena selain Raja Iblis Api Hitam, hanya kaum naga, kaum feng, dan klan kirin yang memiliki niat untuk membunuhnya. Namun itu tidak akan pernah menjadi Raja Iblis Api Hitam. Karena jika itu adalah Raja Iblis Api Hitam, dia pasti tidak akan begitu berhati-hati dan langsung menyerang mereka. Oleh karena itu, orang-orang yang bersembunyi dalam kegelapan pasti berasal dari tiga ras utama. Adapun apakah itu orang feng, orang naga, atau klan kirin, itu tidak menjadi masalah sama sekali. Karena tiga ras utama sudah membentuk aliansi, tidak peduli pihak manapun, ketika mereka mendengar apa yang dia katakan kepada Putri Huofeng, itu akan berdampak menabur perselisihan. Meskipun metode ini agak tercelah dan ada kecurigaan menggunakan Putri Huofeng, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aliansi tiga ras utama untuk melawannya. Baiklah. Putri Huofeng menganggup dan tanpa basa-basi menyimpan miniatur hukum api. Sebenarnya, dia juga tahu bahwa Kinfei Yang sedang merencanakan sesuatu di dalam hatinya, tetapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, mereka sudah sampai sejauh ini. Di samping itu, dia juga tidak ingin melawan hatinya. Karena dia benar-benar tidak tega membenci Kinfei Yang dan Frenzy. Bahkan meskipun dia terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri dalam hatinya bahwa keduanya adalah musuh masa depan suku Feng dan tidak bisa terlalu dekat dengan mereka, hal itu tidak ada pengaruhnya sedikitpun. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Kinfei Yang tersenyum tipis. Oke. Frenzy dan dua orang lainnya mengangguk. Ledakan. Dentang. Tepat saat mereka berempat berbalik, disertai serangkaian suara keras, empat aura dewa mengerikan tiba-tiba muncul dari rawa di bawah. Apa? Sebenarnya ada empat senjata ilahi berdaulat. Meskipun Kinfei Yang dan tiga orang lainnya tahu bahwa ada penyergapan, ketika keempat aura dewa ini muncul, mereka masih terkejut. Tunggu. Empat aura ini. Itu adalah palu es ilahi yang mendalam, busur es ilahi yang mendalam, pedang langit ilahi yang mendalam, dan kipas langit yang mendalam. Putri Huofeng berseru. Kinfei Yang dan Frenzy telah mengenali aura palu es ilahi mendalam dan busur es ilahi mendalam. Adapun pedang ilahi langit mendalam dan kipas langit mendalam, mereka juga sudah mengenalnya. Karena ketika Bing Chang Tian datang menyergap mereka, dia telah membawa lima senjata ilahi berdaulat, yaitu pedang Phoenix S, palu ilahi es mendalam, busur ilahi es mendalam, pedang ilahi langit mendalam, dan kipas langit mendalam. Dan inilah lima senjata ilahi berdaulat milik klan Ice Phoenix. Lima senjata ilahi berdaulat dari klan Phoenix Api adalah giyok ilahi Phoenix Api, pedang Phoenix Api, pedang Phoenix Api, dan tombak Phoenix Ilahi. Kinfei Yang telah melihat senjata ilahi berdaulat kelima sebelumnya. Kinfei Yang dan tiga orang lainnya tampak panik saat melihat empat senjata ilahi berdaulat menyerbu ke arah mereka. Dua pria dan dua wanita dari klan Ice Phoenix, serta lelaki tua berjubah hijau dan dua orang lainnya di puncak gunung, semuanya menunjukkan senyum dingin. Kejadiannya begitu tiba-tiba, ditambah dengan serangan mendadak tanpa peringatan, sekuat apapun mereka, mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Bagaimanapun, di mata mereka, Kinfei Yang dan tiga orang lainnya sudah menjadi mayat. Namun, tepat saat Kinfei Yang dan tiga orang lainnya hendak mati, dengan suara dentang keras, kastil kuno, pedang malaikat maut, dan pedang panjang merah tua milik Aula Iblis muncul seketika. Dentang Begitu ketiga senjata ilahi berdaulat muncul, mereka segera menyerang palu ilahi es mendalam, busur ilahi es mendalam, dan pedang ilahi langit mendalam. Adapun putri Huofeng, Kinfei Yang dan yang lainnya tidak perlu membantu. Lagi pula, hanya dia yang memiliki dua senjata ilahi berdaulat. Dentang pedang Phoenix api muncul dan menghalangi kipas langit yang mendalam. Apa? Empat orang dari klan Phoenix S dan tiga orang dari tetua berjubah hijau membeku. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah reaksi ini terlalu cepat? Harus diketahui bahwa pada jarak sedekat itu, bahkan jika senjata ilahi berdaulat kastil kuno tidak mengetahui sebelumnya, mustahil bagi mereka untuk melakukan serangan balik secepat itu. Kinfei Yang dan tiga orang lainnya akhirnya berbalik dan melihat kerawa di bawah. Tak lama kemudian, mereka menemukan dua pria dan dua wanita itu. Kejutan Serangan diam-diam yang direncanakan dengan matang. Bagaimana kita bisa melakukan serangan balik? Kinfei Yang tertawa. Mereka berempat memiliki ekspresi jelek. Empat paman, apa yang sedang kalian lakukan? Apakah kau ingin membunuhku juga? Putri Huofeng melotot ke arah mereka berempat. Huff Kempatnya mendengus dingin dan terbang ke udara. Mereka melotot ke arah Putri Huofeng dan berkata, sebagai putri tertua dari suku Feng, kamu menolak untuk mengubah kebiasaanmu dan terus berkubang dalam lumpur bersama mereka. Tidakkah kamu pantas untuk dibunuh? Aku tidak melakukannya. Putri Huofeng menggelengkan kepalanya. Kami mendengar percakapan antara kamu dan Kinfei Yang dengan jelas. Kamu sekarang adalah salah satu dari kami. Kami bahkan memberimu inti sari hukum. Beraninya kamu menyangkalnya. Salah satu wanita berteriak. Kamu salah paham. Aku hanya berteman dengan mereka. Putri Huofeng menjelaskan. Diam. Wanita itu berteriak tidak sabar dan berkata dengan suara berat, Sekarang aku memberimu pilihan. Apakah kau ingin terus bermain-main dengan mereka atau datang ke sisiku dan membantuku menyingkirkan mereka? Saya. Putri Huofeng berada dalam posisi yang sulit. Jangan memaksanya. Kita akan selesaikan dendam kita. Kinfei Yang menatap mereka berempat dan berkata dengan tenang. Kemudian, dia menatap Putri Huofeng dan berkata, Minggir. Tetapi, Putri Huofeng tampak cemas. Apa yang dikhawatirkannya tetap terjadi. Kinfei Yang berkata dalam hati, jangan khawatir. Bukankah mereka meninggalkan jiwa ilahi mereka di sarang Phoenix? Bahkan jika kita membunuh mereka, mereka tidak akan benar-benar mati. Baiklah. Putri Huofeng menganggup tak berdaya. Kemudian, dia berbalik dan mundur sambil membawa pedang Phoenix api. Kau masih mundur ke samping untuk menonton pertunjukan. Mengapa suku Feng memiliki serigala bermata putih sepertimu? Mereka berempat sangat marah. Orang gila itu berkata dengan nada meremehkan, kalian berempat adalah orang tua. Beraninya kalian memaksa seorang junior seperti ini. Aku benar-benar mengagumi sifat tidak tahu malu kalian. Jangan sombong. Kau bahkan menghancurkan kastil. Sepertinya kau hanya memiliki tiga senjata ilahi penguasa ini. Tiga senjata ilahi penguasa dan kau berani bersikap sombong terhadap kami. Bunuh mereka. Mereka berempat meraung. Seolah-olah mereka telah membunuh istrinya. Kempat senjata ilahi penguasa segera meletus dengan kekuatan ilahi yang mengerikan dan menyerang kastil, pedang malaikat maut, dan pedang panjang merah tua. Mundur. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Leluhur darah segera mengaktifkan waktu sesaat dan mundur bersama Qin Fei yang dan orang gila itu. Bukankah masih ada pedang ice phoenix, pedang dewa matahari emas, dan pedang dewa bulan perak? Mengapa kamu hanya membiarkan kastil dan yang lainnya menyerang? Orang gila itu curiga. Qin Fei yang melihat sekeliling dan mengirimkan transmisi suara, sebelumnya, ketika empat senjata ilahi berdaulat dari palu ilahi es mendalam menyergap kita, aku sepertinya merasakan jejak niat membunuh. Namun, itu seharusnya sangat jauh, jadi aku tidak bisa memastikannya. Maksudmu ada orang lain yang bersembunyi di dekat sini? Orang gila itu berpikir, aku tidak tahu. Tetapi kita harus berhati-hati, kata Qin Fei yang. Jadi, jika kita menunjukkan kelemahan terlebih dahulu, jika benar-benar ada orang yang bersembunyi di kegelapan dan melihat kita dalam posisi yang kurang memuntungkan, mereka pasti tidak akan bisa melawan dan menyerang. Orang gila itu berpikir, ya, Qin Fei yang mengangguk. Leluhur darah memandang Qin Fei yang. Apakah dia begitu peka terhadap niat membunuh? Setelah merenung sejenak, dia berpikir, kalau begitu, dengan adanya aku di sini, mereka tidak akan berani menyerangmu dengan mudah. Kalau begitu, mari kita lihat apakah mereka tahu bahwa kamu telah memahami makna hakiki hukum kematian. Mata Qin Fei yang berbinar. Jika mereka tidak tahu, mereka pasti akan memilih menyerang, tetapi jika mereka tahu, mereka hanya akan berani keluar ketika leluhur darah tertahan. Tujuh senjata ilahi penguasa saling beradu, dan kekuatan ilahi yang mengerikan menyelimuti sekeliling, menyebabkan dunia runtuh. Qin Fei yang seharusnya hanya memiliki tiga senjata ilahi penguasa ini. Haruskah kita menyerang? Di puncak gunung. Ria Parubaya itu menatap medan perang dan bertanya dengan suara rendah. Karena pedang Phoenix S dan dua senjata ilahi penguasa lainnya telah berada di tubuh Qin Fei yang selama beberapa bulan terakhir, bahkan jika lelaki tua berjubah hijau dan yang lainnya datang ke sini lebih awal, mereka tidak melihat tiga senjata ilahi penguasa. Jadi, sekarang setelah kastil, pedang tanatos, dan pedang merah terkendali, perhatian terbesar mereka adalah leluhur darah. Tidak. Leluhur darah belum menyerang. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah membunuh kita. Orang tua berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. 3720. Qin Fei yang, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pedang malaikat maut meraung. Jika kamu tidak sanggup bertahan, menyerah saja. Jangan memaksakan diri. Klan Ice Phoenix juga bersedia melepaskan dendam masa lalu kami dan menerima Anda. Kata keempat Ice Phoenix. Lepaskan dendam masa lalu dan terimalah kami. Apa itu klan Ice Phoenix? Apakah Anda memenuhi syarat untuk membuat kami bekerja untuk Anda? Pedang malaikat maut tersenyum meremehkan. Jangan begitu tidak tahu malu. Merupakan suatu kehormatan bagi kami bahwa kami bersedia menerima Anda. Jika kebenar-benar ingin mati, kami bisa mengabulkan keinginanmu. Mereka berempat mencibir. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan menang? Pedang malaikat maut mencibir. Kinfei yang telah memperhatikan sekelilingnya sepanjang waktu. Melihat tidak ada seorang pun yang keluar untuk waktu yang lama, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia menoleh ke leluhur darah dan diam-diam berkata, aku harus merepotkanmu untuk membantuku menyelesaikan drama ini. Tidak bisakah kamu bersikap perhatian pada orang tua itu? Bagaimana seorang tua dapat menahan siksaan seperti itu? Leluhur darah tidak berdaya. Kinfei yang tersenyum pahit, bukankah itu karena kamu terlalu mengancam mereka. Selama kamu di sini, mereka tidak akan berani muncul. Bagus. Orang yang cakap akan melakukan lebih banyak pekerjaan. Leluhur darah mengangguk. Kekuatan kematian tiba-tiba muncul, lalu dia mengaktifkan the moment of time dan bergegas ke medan perang seperti kilat. Hmm. Ketika melihat pemandangan ini, keempat anggota klan Ice Phoenix langsung dipenuhi kebingungan. Beraninya dia ikut campur dalam pertempuran senjata ilahi yang berdaulat. Leluhur darah pasti gila. Meskipun dia memang sangat kuat pada puncaknya, dia belum pulih ke kondisi puncaknya. Tunggu. Tiba-tiba. Mereka melihat kekuatan kematian yang melonjak di sekitar leluhur darah dan ekspresi mereka berubah drastis. Aura ini. Kekuatan ini. Apa-apaan. Hukum kematiannya telah mencapai tingkat ultimate profound. Mengapa ketiga lelaki tua itu tidak mengatakan apapun tentang benda sebesar itu? Jangan panik. Kami tidak tahu bahwa kekuatan mautnya telah mencapai tingkat ultimate profound. Tapi itu tidak masalah. Sekarang setelah tiga senjata ilahi berdaulat dan leluhur darah ditahan oleh palu ilahi es mendalam, kita bisa menunggu kesempatan untuk menyerang Kinfei Yang dan si Gilamo. Suara tetua berjubah hijau dan dua orang lainnya bergema di benak keempat orang itu. Ini hanya untuk menenangkan mereka berempat. Jika mereka berempat tahu bahwa mereka telah menyembunyikan sesuatu dari mereka, itu pasti akan membuat mereka marah. Pada saat itu, ujung tombak itu bahkan mungkin berbalik ke arah mereka. Dia pernah mendengarnya. Kempat anggota klan Phoenix S.S. saling berpandangan, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, menyembunyikan kekuatan seseorang adalah hal yang sangat umum. Langsung, mereka berputar di udara, berputar mengelilingi medan perang, dan menyerang ke arah Kinfei Yang dan orang gila itu. Sementara itu, pria tua berjubah hijau dan kedua temannya akhirnya bergerak. Tatapan membunuh terpancar di mata mereka. Mereka diam-diam memasuki gunung di bawah, dan mengintai ke arah tempat Kinfei Yang dan temannya berada. Meskipun mereka dapat langsung membunuh Kinfei Yang dan si gila dengan kekuatan mereka. Kedua pemuda ini selalu penuh dengan keajaiban. Oleh karena itu, jika ada kesempatan untuk membunuhnya dalam satu serangan, itu akan menjadi yang terbaik. Aku bisa merasakan niat membunuh itu lagi. Tidak salah lagi, masih ada sekelompok orang yang bersembunyi di sini. Hati-hati. Mata Kinfei Yang sedikit menyipit saat dia diam-diam memperingatkan si gila. Baiklah. Si gila menjawab. Kemudian, mereka berdua berbalik dan menatap keempat anggota klan Phoenix S. Melihat ini, Putri Huofeng diam-diam mengingatkan mereka, kalian berdua berhati-hatilah. Mereka berempat berada di level yang sama dengan Bing Chang Tian dan ayahku. Hem. Kinfei Yang dan si gila tercengang. Pada tingkat yang sama dengan Bing Chang Tian dan orang-orang api Feng. Bukankah itu berarti mereka hanya super kuat dan belum menguasai ultimaci tertinggi. Mereka selalu mengira bahwa mereka berempat juga merupakan barang antik tua yang menyendiri dari suku Feng. Kali ini, totalnya ada 25 orang dari suku Feng. Kecuali aku, Daifuku, dan Bing Ruoning, 22 orang lainnya, 10 di antaranya adalah leluhur dari klan Feng yang telah menguasai ultimaci tertinggi. 12 sisanya adalah tetua klan Ice Phoenix. Kekuatan mereka sama dengan kekuatan ayahku. Mereka berempat adalah tetua klan Ice Phoenix. Mereka sangat dekat dengan Bing Chang Tian, jadi keempat senjata ilahi dominator diberikan kepada mereka. Putri Huofeng menjelaskan secara diam-diam. Jadi begitu, Kinfei Yang dan si gila mengangguk. Karena suku Feng hanya memiliki dua klan utama, klan Phoenix S dan klan Phoenix Api, mereka hanya memiliki dua pemimpin klan, tidak seperti klan Kilin dan klan Naga, yang keduanya memiliki 10 pemimpin klan. Tentu saja. Hal ini saja tidak berarti bahwa suku Feng lebih rendah dibandingkan dengan klan Naga dan klan Kilin. Hanya saja, ahli ahli super kuat lainnya dari klan Ice Phoenix dan klan Fire Phoenix bukanlah pemimpin klan, jadi mereka relatif tidak dikenal dan tidak banyak orang yang memperhatikan mereka. Hanya ahli yang sangat kuat. Kalau begitu, pergilah dan hadapi mereka. Si orang gila tertawa. Saya tidak perlu melakukannya. Qin Fei yang tersenyum tipis. Saat suaranya jatuh, empat inkarnasi muncul dan berkata, aku serahkan padamu. Tidak masalah. Keempat inkarnasi itu tertawa keras dan melompat ke arah keempat orang itu. Kau benar-benar hanya mengirim inkarnasimu untuk bertarung bersama kami. Siapa yang kamu pandang rendah? Keempat orang itu sangat marah. Mereka langsung mengaktifkan makna mendalam mereka yang tertinggi. Pada dasarnya, masing-masing dari mereka telah menguasai hukum tertinggi. Tingkat kekuatan ini juga cukup mengerikan. Kalau anak muda lainnya, mereka tidak akan berani melawan sama sekali. Sayangnya, mereka bertemu Qin Fei yang meskipun hanya ada empat inkarnasi, jika mereka memandang rendah mereka karena ini, mereka akan menderita kerugian besar. Jadi bagaimana kalau aku memandang rendah dirimu? Keempat inkarnasi itu berteriak. Mata surga terbuka. Semua makna mendalam tertinggi dari keempat orang itu disalin dalam sekejap. Ledakan. Pertempuran yang kacau pun dimulai. Keempat orang klan Ice Phoenix menjadi semakin ketakutan saat mereka bertarung. Apakah dia manusia atau hantu? Keempat inkarnasi itu memiliki semua sarana yang dimiliki Qin Fei yang. Tapi itu tidak jadi masalah. Masih ada tiga barang antik tua itu. Ketika mereka menyerang, tidak peduli seberapa kuat Qin Fei yang, dia hanya akan mati. Melihat ke arah sesepuh berjubah hijau dan dua orang lainnya. Pada saat ini, mereka juga telah menyelinap. Qin tua, jika kelompok lain memiliki barang antik tua yang menyendiri, apakah menurutmu kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menaklukkan mereka? Orang gila itu terus-menerus memperhatikan gerakan di sekitarnya dan bertanya. Menundukkan. Qin Fei yang sedikit terkejut. Ide ini tidak buruk. Bagaimanapun, barang antik tua yang tertutup telah menguasai makna mendalam yang paling dalam. Namun, pihak lain pasti telah meninggalkan jiwa ilahi mereka di luar dan tidak takut mati. Jadi, untuk menaklukkan mereka, mereka harus bersedia. Bersedia. Kalau begitu lupakan saja. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin barang antik tua dari ketiga ras itu dengan sukarela tunduk kepada mereka? Baik itu pertempuran antara leluhur iblis dan tujuh senjata berdaulat, atau empat inkarnasi dan empat anggota klan Phoenix S, semuanya sangat intens. Qin Fei Yang dan si gila ingin mengamati makna mendalam yang paling dalam dari hukum kematian, tetapi mereka tidak berani terganggu sekarang. Akhirnya, tetua berjubah hijau dan dua orang lainnya menyerang. Tiga hukum besar muncul dan langsung meledak dengan kekuatan penghancur yang mengerikan, menyerang Qin Fei Yang dan orang gila. Masih ada tiga. Orang gila itu terkejut. Untungnya, Qin Fei Yang selalu peka terhadap niat membunuh dan merasakannya terlebih dahulu. Kalau tidak, menghadapi serangan diam-diam dari tiga barang antik tua yang tertutup, dia mungkin akan menderita kerugian besar. Mati. Kempat orang dari klan Ice Phoenix juga tertawa. Di tempat kejadian, hanya putri Huofeng yang sedikit linglung. Dia tidak menyangka ada tiga barang antik tua yang tersembunyi. Dia menjadi gugup. Namun, ketika dia berpikir bahwa Qin Fei Yang masih memiliki pedang Phoenix S dan dua pedang dewa agung, dia langsung merasa lega. Sebaliknya, dia bersimpati dengan tiga barang antik tua yang tertutup itu. Karena dia juga mengerti alasan mengapa Qin Fei Yang tidak membiarkan pedang naga es dan dua pedang ilahi agung muncul pasti karena dia merasakan ada orang lain di dekatnya. Dengan kata lain, Qin Fei Yang dan Si Gila sedang menunggu ketiga orang ini mengambil inisiatif untuk muncul. Tetapi, tetua berjubah hijau dan dua orang lainnya tidak tahu. Mereka mengira bahwa Qin Fei Yang dan Si Gila sudah menjadi ikan di talenan, menunggu untuk dibantai oleh mereka. Di wajah mereka, ada senyum bangga. Tapi tiba-tiba, Qin Fei Yang dan Si Gila menundukkan kepala menatap mereka bertiga. Mereka bertiga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka tidak menemukan sedikitpun kepanikan di wajah kedua bajingan kecil ini? Aku sudah lama menunggumu. Orang gila itu menyeringai. Apa? Sudah berapa lama kamu menunggu kami? Kau sudah menemukan kami sejak lama. Bagaimana ini mungkin? Mereka bertiga amat tidak percaya. Sebelumnya, mereka tidak memperlihatkan sedikitpun aura mereka, juga tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Bagaimana mungkin mereka ditemukan oleh Qin Fei Yang dan Mo Si Gila? Jangan panik. Jadi bagaimana kalau mereka menemukan kita? Tanpa senjata ilahi berdaulat, mereka sama sekali bukan tandinganmu. Keempat orang dari klan Ice Phoenix berteriak. Itu benar. Kami telah memahami makna mendalam yang tertinggi. Tetua berjubah hijau dan tiga orang lainnya akhirnya menenangkan pikiran mereka. Kekuatan tiga hukum besar itu bagaikan gelombang pasang, menghancurkan segalanya di segala arah saat mengalir deras ke arah Qin Fei Yang dan Mat Man Mo. Ketiga klanmu sudah sangat menderita di tangan kami, tapi kalian masih belum belajar dari kesalahan kalian. Karena kami sudah menemukanmu, tentu saja kami punya keyakinan untuk berurusan denganmu. Kalau tidak, mengapa kami masih beraksi di sini begitu lama? Kami sudah bisa melarikan diri sejak lama. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mencibir saat pedang Ice Phoenix muncul. Apa? Pedang Phoenix S? Mengapa pedang Ice Phoenix ada di tangannya? Baik tetua berjubah hijau maupun keempat orang dari klan Phoenix S, mereka semua terkejut. Bahkan palu es ilahi yang mendalam dan keempat senjata ilahi berdaulat lainnya tercengang hingga ekstrim. Pedang Ice Phoenix adalah senjata ilahi tertinggi klan Ice Phoenix mereka. Pedang itu selalu berada di tangan Bing Ruoning, tetapi sekarang berada di tangan Qin Fei Yang. Apa yang sedang terjadi? Dentang. Begitu pedang Ice Phoenix muncul, ketajamannya yang mengerikan menggetarkan bumi. Kekuatan tiga hukum besar tidak dapat menahan sama sekali dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Aku memberimu kesempatan, tunduk pada Qin Fei Yang. Pedang Ice Phoenix berteriak dengan nada merendahkan. Apa? Membantu Qin Fei Yang merekrut pasukan. Keempat orang dari klan Ice Phoenix sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Sebenarnya, mereka sudah mengira bahwa pedang Ice Phoenix telah menyerah kepada Qin Fei Yang, tetapi ini terlalu mengerikan. Memikirkannya membuat rambut mereka berdiri tegak, jadi mereka tidak ingin mempercayainya. Menyerah pada Qin Fei Yang. Apakah kamu sedang bermimpi? Tetua berjubah hijau dan dua orang lainnya tertegun dan langsung tertawa marah. Kalau begitu, aku hanya bisa mengumumkan bahwa perjalananmu ke harta karun ilahi lonceng langit telah berakhir. Pedang Ice Phoenix tersenyum dingin, dan gelombang ki pedang menghancurkan langit dan bumi saat menyerang ketiga orang itu. terima kasih.